Monyet suci terkekeh dan berkata, sepertinya negosiasi akan gagal. Meskipun nada suara Monyet suci tidak memiliki niat membunuh, tubuh Kinfei yang menegang dan dia memasuki kastil kuno tanpa ragu-ragu. Ledakan. Namun, Monyet suci sepertinya telah memahami pikirannya. Tekanan muncul dan langsung memenjarakan Kinfei yang. Saya mendengar dari Raja Kera bahwa Anda dapat melepaskan diri dari kekangan sekte pertempuran. Ini berarti Anda sangat mampu. Kenapa kita tidak bertaruh? Jika kamu bisa melepaskan diri dari tekanan orang suci ini, orang suci ini akan membiarkanmu hidup. Dan sesuai keinginanmu, aku akan meminjamkan apiku padamu. Kata Monyet suci ringan, matanya penuh penghinaan. Wajah Kinfei yang gelap seperti air. Tekanan dari Betel Sage begitu menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa berkedip, apalagi melepaskan diri. Terlebih lagi, ini bukanlah tekanan sepenuhnya dari Monyet suci. Jika tekanan Monyet suci dilepaskan sepenuhnya, bahkan darah di tubuhnya pun akan terkurung. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Merusak. Dia meraung di dalam hatinya. Kekuatan di tubuhnya melonjak dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Wajahnya berubah bentuk, giginya terlihat, dan matanya pecah-pecah. Saat ini, dia terlihat sangat ganas. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Monyet suci memandangnya dengan main-main. Ia paling menyukai permainan bermain-main dengan orang-orang di telapak tangannya. Apalagi ketika melihat pihak lain berjuang tetapi tidak mampu mengubah hasilnya. Pada akhirnya, dia tenggelam dalam ketidakberdayaan dan menunjukkan ekspresi putus asa. Rasanya sangat enak. Saya pasti bisa melakukannya. Qin Fei yang meraung dalam hatinya. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol dan matanya merah. Apakah dia marah? Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak marah. Monyet suci itu tinggi dan perkasa, dan dia mengandalkan kekuatannya untuk bertindak seperti seorang tiran. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan marah. Namun, tidak ada gunanya marah sekarang. Dia hanya bisa membebaskan diri dan membuktikan kepada monyet suci bahwa dia, Qin Fei yang bukanlah ikan yang harus disembeli. Pembuluh darah di dahi dan lehernya telah merobek kulitnya dan terlihat dari dagingnya. Bahkan banyak pembuluh darahnya yang pecah. Istirahatlah untukku. Tiba-tiba, Qin Fei yang meraung histeris dan maju selangkah dengan kaki kanannya yang gemetar. Apa? Monyet itu tercengang. Penghinaan sebelumnya menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh keterkejutan. Dia benar-benar bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Apakah mataku mempermainkanku? Ia menggosok matanya dengan keras dan memusatkan pandangannya lagi. Qin Fei yang memang telah bergerak selangkah. Jantungnya langsung dipenuhi gelombang berbahaya. Meskipun ia hanya seorang malaikat pertempuran bintang 2, bocah manusia ini hanyalah seorang kaisar pertempuran bintang 6. Ada perbedaan lebih dari 10 level di antara mereka. Namun, dia masih bisa bergerak di bawah tekanannya. Meski hanya satu langkah, itu sudah cukup mengejutkan. Melihat Qin Fei yang lagi, dia sudah basah kuyup oleh keringat. Butir-butir besar keringat bercampur darah dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Tapi melihat ekspresi monyet saat ini, dia sangat senang. Ada yang tidak beres. Pasti ada yang tidak beres. Monyet suci mengukur Qin Fei yang dan melangkah maju, merobek pakaian Qin Fei yang. Langsung, tatapannya tertuju pada jejak potensial di dada Qin Fei yang. Seperti yang diharapkan, bocah manusia ini telah membuka pintu potensi. N. Tapi kemudian, tubuhnya bergetar hebat. Tatapannya telah beralih dari jejak potensial dan mengunci simpul konsentris di dada Qin Fei yang. Bagaimana ini mungkin? Itu sebenarnya simpul konsentris. Lima pasang mata monyet suci hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ia mengetahui tentang simpul konsentris? Qin Fei yang bingung. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Klan Putri Duyung adalah spesies dari 10.000 tahun yang lalu, dan monyet suci juga ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Rasanya tidak aneh jika ia mengetahui tentang simpul konsentris. Monyet suci tiba-tiba sadar kembali dan buru-buru berkata, katakan pada monyet suci ini, di mana klan Putri Duyung tinggal sekarang. Pada saat yang sama, tekanannya mengendur. Namun, hal itu tidak sepenuhnya mengendur. Itu memenjarakan Qin Fei yang. Langsung, Qin Fei yang terengah-engah. Ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Mengapa monyet suci terlihat sedikit bersemangat? Mungkinkah monyet sialan ini punya hubungan dengan klan Putri Duyung? Monyet suci meraung, jawab aku dengan cepat. Fiuh! Dia menghela nafas panjang, menatap monyet suci, dan bertanya dengan tatapan bingung, bukankah klan Putri Duyung adalah sebuah legenda? Jangan bodoh dengan monyet suci ini. Monyet suci tiba-tiba menjadi galak. Qin Fei yang buru-buru berkata, saya tidak berpura-pura bodoh, saya benar-benar tidak tahu apa itu klan Putri Duyung. Monyet suci menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya, lalu, apa simpul konsentris di dadamu? Ini adalah simpul konsentris. Qin Fei yang tertegun dan bertanya dengan curiga, apa itu simpul konsentris? Bajingan, apakah kamu bermain-main denganku? Monyet suci sangat marah, dan tekanannya melonjak. Qin Fei yang sekali lagi dipenjarakan dengan kuat di dalam kehampaan. Terlebih lagi, tekanannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Semua pori-pori di tubuhnya muncrat darah. Dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Dia mengeluarkan suara merintih, wajahnya penuh kepolosan. Melihat ini, Monyet suci curiga, apakah orang ini benar-benar tidak tahu. Mengikuti dengan cermat, Qin Fei yang merasakan tekanannya melemah. Akhirnya dia menghela nafas panjang. Jika bukan karena tekanan yang tertahan, dia akan jatuh ke tanah. Bukan karena dia tidak berdaya, tapi tekanan dari Monyet suci terlalu menakutkan. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Monyet suci bertanya, lalu bagaimana kamu mendapatkan simpul konsentris ini? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Suatu hari dua tahun lalu, ketika saya sedang berlatih di luar, saya diplot oleh beberapa musuh. Ada tanda ini. Bagaimana mungkin? Mata Monyet suci penuh keraguan. Qin Fei yang berkata, saya mengatakan yang sebenarnya, percayalah. Tidak peduli apakah Monyet suci dan klan Putri Duyung adalah musuh atau teman, dia tidak bisa mengungkapkan habitat klan Putri Duyung. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Dia tidak ingin Putri Duyung berada dalam bahaya. Karena kamu tidak tahu apa-apa, maka tidak ada gunanya menahanmu. Pergilah ke neraka. Monyet suci itu ganas, dan tekanannya benar-benar meletus. Seluruh tubuh Qin Fei yang tiba-tiba muncrat darah. Tubuhnya akan meledak. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya berharap dia mati. Secara umum, apakah itu manusia atau binatang, mereka akan menangis ketika mereka kesakitan. Karena dengan cara ini emosi mereka bisa terluapkan dan rasa sakitnya bisa berkurang. Tapi sekarang Qin Fei yang dipenjarakan dengan kuat oleh tekanan tersebut. Belum lagi menangis, dia bahkan tidak bisa menggerakkan bibir bawahnya. Biarpun tubuhnya terkoyak, dia hanya bisa menahannya dalam diam. Kesadarannya juga memudar dengan cepat. Apakah aku akan mati? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia belum pernah merasakan aura kematian seperti ini. Aku belum kembali ke ibu kota untuk mengambil kembali semua milikku. Ibu masih menungguku. Paman Yuan juga menungguku. Saya benar-benar tidak mau. Saya tidak ingin mati. Saya tidak bisa mati. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Jika aku mati sekarang, semuanya akan menjadi penyesalan. Hati Qin Fei yang melonjak karena keinginan kuat untuk bertahan hidup. Darahnya juga mulai mendidih. Dentang. Tiba-tiba. Suara yang memekatkan telinga meledak, seolah-olah pedang suci yang tiada taranya telah terhunus. Itu hampir merobek gendang telinga seseorang. Kantong Qian Kun Qin Fei yang mengeluarkan seberkas cahaya. Itu tidak lain adalah Chang Sui. Tapi saat ini, Chang Sui sedang mekar dengan ribuan sinar cahaya. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti batu giyok ilahi yang tiada taraf, memancarkan cahaya tanpa batas. Belati. Melihat Chang Sui muncul, mata monyet suci tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Lengannya meledak dan meraih Chang Sui. Tidak. Qin Fei yang meraung, tapi dia tidak bisa berteriak, apalagi menghentikan monyet suci. Dia hanya bisa merasa cemas. Namun melihat monyet suci hendak menangkap Chang Sui, otomatis Chang Sui menebas ke udara. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Sebuah retakan benar-benar muncul di kehampaan. Segera setelah, Chang Sui melepaskan kekuatan ilahi yang kuat untuk menyapu Qin Fei yang. Kemudian, dia melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Retakan di kehampaan juga dengan cepat tertutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Monyet suci melihat kehampaan di depannya, tercengang. Harta karun yang tiada taranya. Tiba-tiba, ia bergetar, dan matanya tidak bisa menahan gemetar. Secara otomatis melindungi pemiliknya dan pulih dengan sendirinya. Ia juga bisa dengan mudah membuka kekosongan dan melarikan diri bersama pemiliknya. Ini jelas merupakan harta karun yang tiada taranya. Astaga! Itu berkedip beberapa kali dan keluar dari jalan rahasia. Ia berdiri di udara di atas puncak gunung dan mengamati sekeliling. Hem! Raja Kera dan keempat binatang itu saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Suara mendesing. Kempat binatang itu terbang ke langit dan melayang di depan monyet suci. Raja Kera berkata dengan hormat, Tuan Kera Suci, apakah Anda sudah menangkap Qin Fei yang? Jangan ganggu monyet suci ini. Raja Kera berteriak dan dengan hati-hati mencari di setiap tempat. Mengapa tidak ada seorang pun? Mungkinkah belati itu telah membawanya dan langsung kabur dari ngarai ini? Melihat ini, Raja Kera dan keempat binatang itu semuanya bingung. Raja Elang bertanya dengan hati-hati, Tuan Kera Suci, apakah terjadi sesuatu? Monyet suci berkata, Qin Fei yang melarikan diri. Apa? Dia bisa kabur meski seperti ini? Seharusnya tidak begitu. Keempat binatang itu mencurigakan, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Raja Elang berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Monyet suci berkata, Dia seharusnya belum melarikan diri dari ngarai. Cepat pergi dan cari dia. Begitu kamu menemukan jejaknya, segera beritahu monyet suci ini. Ya. Raja monyet dan keempat binatang itu menanggapi dengan hormat dan dibagi menjadi dua kelompok, memulai pencarian karpet. Belati, kastil kuno, monyet suci ini harus mendapatkannya. Monyet suci bergumam, sepuluh muridnya dipenuhi dengan keserakahan. Desir. Kembali ke Qin Fei Yang. Chang Sui membawanya ke tempat yang sangat asing. Ini adalah ruangan batu yang tertutup rapat. Ukurannya sekitar 100 kaki, tapi tidak ada dekorasi. Namun, di tengah ruangan batu, ada sekumpulan api seukuran telapak tangan yang melayang di udara. Seluruh nyala api itu berwarna hijau, seperti batu giyok, dan memuntahkan gumpalan cahaya hijau. Kecemerlangan hijau ini mengandung kekuatan hidup yang sangat agung. Seluruh ruangan batu juga dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kaya. Begitu Qin Fei Yang muncul, dia tidak perlu menyerapnya sama sekali. Kilauan hijau otomatis mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya. Luka di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di mana ini? Qin Fei Yang sedikit bingung. Tempat seperti itu hanyalah surga bagi mereka yang terluka. Api. Ketika dia melihat kumpulan api hijau, ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian sebuah pikiran muncul di benaknya. 492. Api hijau berkedip-kedip terus-menerus, dan vitalitas agung memenuhi setiap sudut. Qin Fei Yang merasa seperti sedang bermimpi. Rasanya tidak nyata. Bagaimana dia sampai di sini? Dia menatap kehampaan di depannya. Chang Sui ditangguhkan dalam kehampaan. Cahayanya telah memudar, dan tubuhnya putih dan tanpa cacat. Itu bisa disebut mahakarya surga. Semakin Qin Fei Yang melihatnya, dia semakin terkejut. Dia mengira Chang Sui hanya tajam, tapi dia tidak menyangka dia bisa bangkit kembali, apalagi melakukan perjalanan melintasi waktu. Melintasi ruang dan waktu, dalam pemahamannya, hanyalah sebuah cerita fantasi. Namun kini, hal itu benar-benar terjadi padanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih Chang Sui, memandangnya dengan rasa ingin tahu sejenak. Gumpalan pedang merah Ki muncul dan memasuki tubuh Chang Sui. Namun setelah beberapa saat, Chang Sui tidak bereaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Tidak bisakah Chang Sui bangkit kembali? Tapi kenapa benda itu tidak bisa hidup kembali di tangannya? Apakah battle key-nya tidak cukup? Memikirkan hal ini, dia meningkatkan output battle key-nya. Tapi itu tetap tidak berhasil. Dia sangat tidak mau menyerah dan beralih ke battle key yang menyala-nyala, tapi Chang Sui masih tidak bergerak sama sekali. Saya tidak percaya. Kekeras kepalaan Qin Fei Yang terlihat. Dia memobilisasi kinaga emas ungu, tetapi masih tidak berhasil. Pada akhirnya, dia memobilisasi ketiga jenis battle key dan mengirimkannya ke Chang Sui. Namun, Chang Sui seperti batu yang keras kepala. Ia bahkan tidak bergerak, apalagi hidup kembali. Bagaimana cara menghidupkannya kembali? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lalu dia memejamkan mata dan merasakan dengan cermat. Perlahan-lahan. Dia menemukan bahwa Chang Sui memang menyerap battle key-nya, tetapi Chang Sui seperti jurang maut yang tidak dapat diisi. Merasakan ini, Qin Fei Yang memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Seharusnya budidayanya saat ini tidak cukup. Dengan kata lain, budidayanya dan pertempuran Ki belum mencapai kondisi untuk menghidupkan kembali Chang Sui. Terlepas dari apakah tebakan ini benar atau tidak, Qin Fei Yang tidak memikirkan masalah ini lagi. Dia menyingkirkan Chang Sui dan berjalan menuju api. Ketika dia sampai pada nyala api, vitalitasnya menjadi lebih kuat. Aneh. Qin Fei Yang bingung. Apakah ini sejenis api alkimia? Tapi kalau itu api alkimia, pastinya mengeluarkan suhu tinggi. Tapi sekarang, apinya tidak bersuhu. Kecuali jika ada pemiliknya. Tapi itu juga tidak mungkin, karena hanya alkemis yang memiliki kekuatan mental yang kental yang bisa menandatangani kontrak darah dengan api alkimia. Raja Kerajelas bukan ahli alkimia. Artinya itu pastinya adalah alkimia-alkimia. Lebih penting lagi, ketika dia berada di Istana Kekaisaran, dia telah membaca banyak buku dan mengetahui banyak hal. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nyala api yang aneh. Dia menunduk dan memandang dirinya sendiri dengan bingung. Matanya penuh kejutan. Sebelumnya, tekanan dari monyet suci hampir membunuhnya. Namun dalam waktu sesingkat itu, lukanya sudah sembuh. Kemampuannya menyembuhkan luka sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari pil penyembuhan. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Mungkin nyala api ini benar-benar dapat memperbaiki lautan kesadaran Wolf King yang rusak. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Sambil berpikir, Wolf King yang tidak sadarkan diri muncul dari udara. Kemudian, Qin Fei yang memegang Wolf King dan mendekati api. Vitalitas agung itu segera melonjak ke dalam tubuh Wolf King. Qin Fei yang menenggelamkan pikirannya ke dalam lautan kesadaran Raja Serigala, tampak cukup gugup. Ada total tiga retakan di lautan kesadaran Wolf King. Meskipun tidak terlalu jelas, namun cukup berakibat fatal. Dan sekarang, Ren Duxing tidak dapat ditemukan, jadi nyala api ini adalah satu-satunya harapannya. Bahkan jika apinya tidak dapat memperbaikinya, maka Wolf King benar-benar putus asa. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar 100 nafas berlalu. Qin Fei yang tiba-tiba menemukan bahwa retakan di lautan kesadaran Raja Serigala mulai pulih sedikit demi sedikit. Itu efektif. Penemuan ini membuat Qin Fei yang menjadi liar karena gembira. Pada saat yang sama, dia merasa semakin tidak percaya. Bahkan lautan kesadaran dapat diperbaiki, benda suci macam apa kumpulan api ini. Lautan kesadaran sama dengan lautan Qi. Sebelum dibuka, itu adalah area gelap yang tertutup rapat. Jiwa seseorang berada di lautan kesadaran. Namun perbedaannya adalah lautan Qi bisa terbuka saat menerobos Raja Perang. Namun, menurut legenda, lautan kesadaran hanya bisa terbuka ketika seseorang menerobos ke alam Dewa Perang. Karena itu, sebelum menerobos ke alam Dewa Perang, seseorang tidak dapat melihat bentuk jiwa mereka. Dan jiwa itu sangat rapuh. Keberadaan lautan kesadaran adalah untuk melindungi jiwa. Jika lautan kesadaran hancur, maka jiwa akan kehilangan cangkang pelindungnya, dan orang tersebut akan tertidur tanpa akhir. Misalnya, jika Wolf King tidak memperbaiki lautan kesadarannya, dia tidak akan pernah bangun. Pada akhirnya, vitalitasnya akan mengering dan dia akan mati dalam tidurnya. Titik. Pada saat yang sama, terenggiling di kastil juga seperti semut di wajan panas, gelisah dan gelisah. Meski Wolf King sering menindasnya, dan meski selalu ingin menginjak Wolf King, ia masih memiliki perasaan padanya setelah sekian lama bersama. Sekarang karena ini terkait dengan hidup dan mati Wolf King, mau tak mau ada kekhawatiran. Sekitar setengah jam kemudian, salah satu dari tiga retakan di lautan kesadaran Wolf King telah diperbaiki. Hanya tersisa dua. Segera. Kinfei yang sangat bersemangat. Bahkan matanya sedikit basah. Karena Wolf King adalah orang pertama yang ditemuinya. Dan dia telah menemaninya sampai sekarang. Setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah menjadi keluarga Kinfei yang... Sangat jarang bertemu teman seperti itu dalam hidup seseorang, jadi dia sangat menyayanginya. Di langit di atas puncak gunung. Mata monyet suci itu kabur. Kemana perginya manusia ini? Kinfei yang ada di ruang batu sekarang. Aku khawatir dia akan mencuri api kehidupan. Pergi dan hentikan dia. Tiba-tiba, suara misterius itu terdengar lagi di benak monyet suci. Apa? Ekspresi monyet suci berubah. Dia ada di ruangan batu. Bagaimana dia bisa masuk? Monyet suci itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling sambil meraung, siapa kamu? Namun suara misterius itu menghilang lagi. Bajingan. Monyet suci itu gila. Ia berbalik dan bergegas ke dalam gua. Sesampainya di depan tembok, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jarinya langsung terpotong. Setetes darah mengalir keluar dan jatuh ke dinding. Ledakan. Pada saat itu, diiringi suara gemuruh pelan, muncul retakan pada dinding yang telah menyatu dengan dinding. N. Kinfei yang, yang berdiri di samping api, tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat tembok itu retak, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Sialan manusia, kamu benar-benar ada di dalam. Raungan kera suci terdengar. Berengsek. Murid Kinfei yang berkontraksi. Itu monyet sialan ini lagi. Tidak. Mengapa monyet suci mengatakan bahwa dia benar-benar ada di dalam? Tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan mengamati ruangan batu. Monyet keramat mengucapkan kata-kata seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kera keramat telah menerima kabar tersebut sebelumnya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa dia telah memasuki ruangan batu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Seharusnya ada seseorang yang bersembunyi di ruang batu, memantau keberadaannya. Tapi ruangan batu itu sangat besar. Jika memang ada seseorang, ia tidak akan bisa bersembunyi dari persepsinya. Selain itu, dia mencari di seluruh ruangan batu dan tidak menemukan siapapun. Mungkinkah. Tatapannya bergetar. Dia memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah pihak lain memiliki harta karun luar angkasa seperti kastil kuno. Jika itu masalahnya, maka itu tidak baik. Gemuruh. Suara pintu rahasia terbuka membangunkan Qin Fei Yang. Dia menoleh dan ekspresinya berubah. Karena pintu rahasia telah terbuka lebarnya setengah kaki. Monyet suci berdiri di luar pintu, menatap Qin Fei Yang. Hari ini, jangan berpikir untuk melarikan diri. Ledakan. Tekanan mengerikan mengalir ke dalam ruangan batu dari celah pintu. Qin Fei Yang tidak ragu sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan meraih api di telapak tangannya. Melihat ini. Monyet suci itu tiba-tiba memamerkan giginya dan meledak dengan niat membunuh. Ia melontarkan pukulan ke pintu rahasia. Tapi pukulan kekuatan penuh ini tidak mendobrak pintu rahasia. Bagaimana itu mungkin? Qin Fei Yang menoleh dan melihat pemandangan ini. Matanya penuh kejutan. Mungkinkah pintu rahasia ini terbuat dari sejenis besi dewa? Namun tidak ada waktu untuk berpikir karena tekanan sudah datang. Terima kasih. Dia menyeringai pada monyet suci dan langsung menghilang tanpa jejak. Bajingan sialan. Keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Jangan bersembunyi. Ketika pintu itu cukup untuk dilewati satu orang, keras suci itu segera bergegas masuk ke dalam ruangan batu dan meraung. Di dalam kastil kuno, Qin Fei Yang mengabaikan auman monyet suci. Dia melepaskan tangannya, dan nyala api segera membubung ke udara. Vitalitas yang luar biasa tiba-tiba memenuhi seluruh kastil kuno. Cedera Fatso, Lu Hong, Lin Yi, dan Luo Qian Sui yang tidak sadarkan diri juga mulai pulih lebih cepat. Sungguh vitalitas yang luar biasa. Mata Trenggiling bergetar saat memandang nyala api dengan tak percaya. Mata Qin Fei Yang tertuju pada api iblis neter. Jika api iblis neter pulih secara otomatis dan menelan kumpulan api ini, itu berarti api tersebut memang api alkimia. Tapi setelah puluhan napas, neter devil flame tidak bergerak sama sekali. Sepertinya itu bukan api alkimia. Bisik Qin Fei Yang. Dia menatap api itu dan mengerutkan kening. Trenggiling bertanya, Qin Fei Yang, Apa ini? Qin Fei Yang berkata, Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan mengalami sakit kepala seperti itu. Tapi tidak peduli apa itu, selama itu bisa menyelamatkan serigala bermata putih, tidak apa-apa. Menurutku, ini jelas merupakan harta karun. Mata Trenggiling berbinar dan air liurnya mengalir keluar. Sepertinya dia tidak sabar untuk menelan api ke dalam perutnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Sudah kubilang, jangan pernah memikirkan nyala api ini. Nyala api ini tidak hanya dapat memperbaiki jantung tetapi juga lautan kesadaran. Benar-benar tak ternilai harganya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Trenggiling menggelengkan kepalanya berulang kali, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu. Setengah jam lagi berlalu. Fat Soh, Lu Hong, Lin Yi, dan Luo Qian Sui bangun satu demi satu. Saat mereka melihat nyala api, mereka berempat terkejut. Hanya ada satu celah tersisa di lautan kesadaran Wolf King yang belum diperbaiki. Di luar ruangan batu, monyet suci telah berjongkok dan tidak meninggalkan setengah langkah. Kali ini, bertekad untuk melawan Qin Fei Yang sampai akhir. Setelah menunggu lama, retakan ketiga di lautan kesadaran Wolf King akhirnya sembuh. Ledakan. Setelah itu, auranya tiba-tiba meletus dan terus menanjak. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang dan yang lainnya mundur ke samping dan saling memandang. Setelah beberapa nafas, aura Wolf King melonjak hingga kaisar tempur bintang enam. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Bukankah dia sedang tertidur lelap? Mengapa dia mulai menerobos sebelum bangun? Fat Soh berkata dengan masam, saya hanya bisa mengatakan bahwa saudara Wolf terlalu hebat. Dia akan menantang surga. Trenggiling juga merasa iri. 493. Tidak lama kemudian, mata Wolf King yang telah tertutup selama setengah tahun akhirnya terbuka. Ia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan bingung. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, ia melompat dan berkata dengan marah, apakah kamu menangkap sekte perang misterius itu? Sekte perang yang misterius. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Beritahu saya. Jangan bilang kalian tidak menangkapnya. Kalian benar-benar sampah. Sepertinya tanpa kakak Wolf, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Wolf harus melakukannya sendiri. Raja Serigala memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan jijik. Ah! Beberapa dari mereka tercengang. Setelah sekian lama tidak sadarkan diri, bajingan ini masih belum berubah sama sekali. Namun, melihat Wolf King telah bangun, semua orang yang hadir sangat gembira. Fat Soh mengatupkan bibir dan berkata, siapa bilang tanpamu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan terlalu narsis ya. Apa maksudmu? Raja Serigala tercengang. Sekte perang misterius telah lama ditangkap. Dan sudah setengah tahun sejak kamu tidak sadarkan diri. Qin Fei Yang tertawa. Apa? Setengah tahun? Mata Wolf King membelalak tak percaya. Ya, setengah tahun. Lu Hong mengangguk. Sial, bukankah aku baru saja bermimpi? Kok lama sekali? Wolf King masih sulit menerimanya. Mimpi apa? Mungkinkah kamu bermimpi menemukan Serigala betina dan melahirkan anak Serigala? Fat Soh tertawa sedih. Enyahlah. Raja Serigala memelototinya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, benarkah sudah setengah tahun? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Wolf King berkata, lalu siapa sekte perang misterius ini? Qin Fei Yang berkata, Zhao He, salah satu dari sepuluh komandan di bawah tuan rumah, saat ini dikurung di penjara. Penjara. Wolf King menatap kosong dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Qin Fei Yang berkata, kepala istana ingin menggunakan dia untuk memancing orang misterius itu. Bajingan, kamu hampir membunuh Tuan Serigala. Ayo pergi ke penjara dan biarkan dia mencicipi air suciku. Wolf King berkata dengan marah, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Fat Soh terkekeh. Aku khawatir dia tidak bisa mencicipi air sucimu sekarang. Mengapa? Wolf King curiga. Fat Soh berkata, karena kita tidak berada dalam keadaan spiritual saat ini. Di mana itu? Raja Serigala bingung. Ngarai besar di bawah reruntuhan. Fat Soh tersenyum. Mata Wolf King bergetar ketika dia bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk menyelamatkanmu. Qin Fei Yang memutar matanya dan menceritakan semua yang terjadi selama periode waktu ini secara mendetail. Pidatonya berlangsung selama satu jam. Setelah mendengarkan, Raja Serigala melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan ekspresi kusam, matanya berkaca-kaca. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam enam bulan terakhir. Dan semua ini hanya untuk membantunya memperbaiki lautan kesadarannya. Fat Soh berkata sambil tersenyum licik, apakah kamu tersentuh? Tapi jika kamu ingin berterima kasih kepada kami, kamu harus menunjukkan ketulusan. Wolf King menunduk dan diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya. Tapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak buta, jadi mereka secara alami melihatnya, tapi mereka pura-pura tidak melihatnya. Kemudian, Wolf King mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, siapa bilang aku ingin berterima kasih. Saya terluka karena saya harus menunda Sao He. Tanpa usaha saya, apakah anda bisa menangkapnya? Jadi, menyelamatkanku adalah hal yang harus kamu lakukan. Dan kamu harus berterima kasih padaku. Itu. Wolf King berkata dengan benar. Matanya menoleh dan memandangi kumpulan api. Dia terkekeh dan berkata, api ini, saya akan menerimanya. Begitu dia selesai. Tiba-tiba ia melompat, membuka mulutnya, dan menggigit api. Bajingan. Fatso dan Trengiling segera menerkam ke depan dan langsung mendorong Wolf King ke tanah. Trengiling berkata dengan marah, serigala bajingan, kamu tidak bisa mengambil benda ini untuk dirimu sendiri. Fatso berkata, benar, ini adalah harta yang menyelamatkan nyawa. Jika anda berani mengambilnya sendiri, jangan salahkan kami karena berjuang dengan nyawa kami. He he, kakak hanya bercanda, kenapa kamu menganggapnya serius? Wolf King tertawa malu. Hanya hantu yang percaya itu. Fatso memutar matanya. Kinfei yang berkata, baiklah, berhentilah main-main. Fatso dan Trengiling segera melepaskan Wolf King dan memandang Kinfei yang. Meskipun kami telah mengalami banyak bahaya selama periode ini, untungnya semua orang baik-baik saja. Lautan kesadaran serigala bermata putih juga telah diperbaiki. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang bahagia. Bibi Sui, jangan khawatir. Teruslah berkultivasi. Fatso, serigala bermata putih dan aku akan memikirkan caranya. Kata Kinfei yang. N. Luo Qian Sui dan yang lainnya mengangguk, lalu duduk di sudut dan menutup mata untuk berkultivasi. Hanya Fatso dan Wolf King yang tidak pergi. Kalau menyangkut masalah serius, Fatso juga berhenti bercanda dan berkata dengan cemas, bos, monyet suci berjaga di luar. Saya khawatir lebih sulit meninggalkan ngarai daripada naik ke surga. Kinfei yang berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa benar-benar terjebak di sini selama sisa hidup kita. Wolf King berkata, keluar dan bicara dengannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah membicarakannya, itu tidak mungkin. Wolf King berkata dengan marah, sialan, saat aku masuk ke alam Warsane, hal pertama yang akan kulakukan adalah membunuhnya. Itu harus menunggu sampai kamu masuk ke dunia Warsane. Kinfei yang memutar matanya, ini hanyalah sebuah ide yang tidak realistis. Kedua pria dan satu serigala itu memeras otak tetapi tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Ledakan. Tapi tiba-tiba, terdengar suara benturan keras di luar. Mengikuti dengan cermat. Seluruh gunung bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang terkejut. Monyet suci di ruangan batu juga terkejut. Monyet sialan, kakek kinmu ada di luar, keluar dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Saat ini, teriakan riu meledak di atas puncak gunung seperti gemuruh guntur, menyebar ke segala arah. Bagaimana dia keluar? Monyet suci tertegun sejenak, lalu menjadi geram. Dia bangkit, membuka pintu rahasia, dan lari keluar gua. Desir. Setelah Monyet suci pergi, Kinfei yang dan Raja Serigala juga muncul begitu saja. Kinzi kecil, apa yang terjadi? Mengapa suara yang mengaku sebagai kakek kin itu terdengar sama dengan suaramu? Raja Serigala berkata dengan heran. Saya juga tidak tahu. Tapi ini kesempatan bagus untuk melarikan diri. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, matanya sedikit berkedip, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat melarikan diri dari ruangan batu. Pintu rahasia itu menutup secara otomatis. Melihat Raja Serigala masih merenung di ruangan batu, Kinfei yang berkata dengan cemas, jangan pikirkan itu, ayo pergi. Suara mendesing. Wolf King berlari keluar dari ruangan batu seperti gumpalan asap. Saat habis, pintu rahasia ditutup dengan keras. Kinfei yang mau tidak mau merasa takut. Jika Serigala bermata putih menunda lebih lama lagi, dia pasti akan terjebak di dalam. Pada saat itu, ia akan seperti kura-kura di dalam toples, tidak dapat melarikan diri meskipun ia memiliki sayap. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berbalik untuk bergegas keluar gua. Wolf King melompat ke bahunya dan dengan hati-hati mengamati area di depan. Kemana kamu pergi? Raungan monyet suci memekakkan telinga. Raja Serigala berkata dengan heran, memang ada Kinfei yang lain, siapa yang menyamar sebagai dia? Ayo keluar dan lihat. Kinfei yang berbisik dan menahan auranya secara ekstrim. Wolf King juga menahan auranya. Saat ini, dia tidak dapat diblokir lagi. Kalau tidak, melarikan diri pasti akan menjadi mimpi. Singkatnya, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Suara mendesing. Setelah beberapa nafas, Kinfei yang akhirnya bergegas keluar gua. Dia segera mendongat dan melihat sosok putih di langit, melarikan diri menuju badai hitam. Monyet suci mengejar dari belakang, dan aura ganasnya mengguncang segala arah. Monyet sialan, ikuti aku jika kamu punya nyali. Sosok putih itu kembali menatap monyet suci, lalu menyelinap ke dalam badai dan menghilang tanpa jejak. Monyet suci marah. Battle aoranya menyapu langit dan membombar dir badai. Ini benar-benar aku. Kinfei yang tercengang. Penampilan, sosok, dan pakaian orang itu sama persis dengan dia. Seolah-olah mereka dibuat dari cetakan yang sama. Ayo lari sekarang. Wolf King berteriak dengan suara rendah. Mata Kinfei yang berkedip dan dia dengan tegas memasuki kastil kuno. Kenapa kamu tidak lari? Raja Serigala memandang Kinfei yang dengan bingung. Kinfei yang berkata, Monyet suci ada di atas. Tidak peduli ke arah mana kita berlari, dia akan mendeteksi kita. Wolf King berkata, Kalau begitu, bukankah kita akan terjebak jika kita tetap di sini? Selama kita meninggalkan gua, kita akan menemukan kesempatan untuk pergi. Tidak perlu terburu-buru. Kamu harus pergi dan berkultivasi. Saya akan mengurus sisanya. Kata Kinfei yang. Sebelum dia bertemu dengan Monyet suci, dia merasa bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, meskipun dia bukan master tertinggi di alam spiritual, dia dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang setelah dia melihat kekuatan Monyet suci, dia menyadari bahwa keadaan spiritual tidak sesederhana kelihatannya. Selain Monyet suci, masih banyak lagi makhluk kuat yang mengintai. Jadi, meningkatkan kekuatannya adalah prioritas utama. Wolf King tidak membantah. Dia mengeluarkan setumpuk pil Betelki dan mulai tidur siang. Di luar, Monyet suci berhenti menyerang secara acak dan berdiri di kehampaan, dengan dingin memandangi badai hitam. Monyet sialan, kenapa kamu tidak berani masuk? Lalu kenapa kamu masih sombong? Suara Kinfei yang terdengar lagi dari badai. Tidak menentu dan sulit untuk menentukan lokasi tepatnya. Monyet suci berkata dengan marah, keluarlah jika kamu berani. Jangan khawatir. Saat aku menjadi seorang Betel Sain, aku akan datang dan menyelesaikan masalah ini denganmu. Untuk saat ini, aku tidak akan menemanimu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk pergi dari sini, kamu dapat menemukanku di ibu kota negara bagian. Jangan suruh aku pergi. Suara itu terdengar lagi, tapi kemudian meredah. Berengsek, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Monyet suci meraung. Suaranya seperti bel besar yang mengguncang sekeliling. Itu dipenuhi dengan kekejaman yang mengejutkan. Setelah seratus napas, Monyet suci melihat bahwa suara itu tidak terdengar lagi. Dengan kilatan mematikan di matanya, ia berbalik dan berlari menuju gua. Orang itu bukan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang yang asli ada di samping gua. Jagalah di sana dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Tapi saat ini, suara misterius yang muncul dua kali terdengar lagi di benak Monyet suci. Hah. Monyet suci membeku sesaat, menata pintu masuk gua dengan rasa permusuhan yang luar biasa. Seseorang berpura-pura menjadi Qin Fei Yang dan ingin menyelamatkan Qin Fei Yang. Yang lain mengingatkannya lagi dan lagi, jelas mencoba membunuh Qin Fei Yang. Berapa banyak orang yang ada di ngarai ini? Namun ia tetap memilih untuk percaya pada suara misterius itu. Desir. Ia melintas dan mendarat di samping pintu masuk gua, mengamati kekosongan di luar gua dengan mata yang tajam. Sementara itu, Qin Fei Yang berdiri di kastil kuno, tenggelam dalam pikirannya. Mungkinkah orang yang berpura-pura menjadi dia adalah Lu Xing Chen? Karena selain dia, hanya ada Lu Xing Chen di ngarai ini. Sepertinya tidak ada penjelasan lain. 494. Namun, terlepas dari apakah Lu Xing Chen telah membuka lembaran baru atau tidak, dia tidak berani mempercayainya dengan mudah. Karena kebangkitan Lu Xing Chen terlalu aneh. Dia tidak akan jujur kepada Lu Xing Chen sampai dia menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Setelah mendengarkan dengan seksama sejenak dan tidak mendengar gerakan apapun, mata Qin Fei Yang berkedip dan dia meninggalkan kastil. Ledakan. Namun, begitu dia muncul, kekuatan penindasan yang menakjubkan menyelimuti dirinya dan langsung memenjarakannya. Hah! Qin Fei Yang terkejut. Tekanan datang dari belakang, tetapi dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah tekanan dari monyet suci. Tentu saja. Saat berikutnya, monyet suci datang ke hadapannya dan mencibir, mengapa kamu tidak terus berlari. Mata Qin Fei Yang suram. Saint Monkey jelas sedang menunggunya di sini. Dengan kata lain, monyet suci telah mengetahui bahwa Qin Fei Yang adalah palsu. Namun, masalahnya adalah dari penampilan Saint Monkey sebelumnya, tidak terlihat jelas. Tapi kenapa tiba-tiba dia tahu? Apalagi dia tahu lokasinya. Jika satu kali adalah suatu kebetulan, maka dua atau tiga kali pastinya bukan suatu kebetulan. Dengan kata lain, ada orang lain yang bersembunyi di ngarai. Dan orang ini mengetahui keberadaannya seperti punggung tangannya. Kemungkinan besar dia bersembunyi di dekat sini. Orang suci monyet berteriak, serahkan api kehidupan, dan orang suci ini akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Api kehidupan. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Aduh! Dia merintih. Karena tekanan, dia tidak dapat membuka mulut untuk berbicara. Tekanan Saint Monkey mengendur. Qin Fei Yang tiba-tiba menghela nafas panjang dan mengerutkan kening, bagaimana kamu selalu tahu lokasiku? Apakah kamu tidak tahu siapa orang suci ini? Menurutmu, apakah mungkin untuk lepas dari pandangan orang suci ini? Mata santo monyet penuh dengan ejekan. Anda! Jika aku tidak salah, pasti ada seseorang yang diam-diam memberimu petunjuk. Siapa orang ini? Selama kamu memberitahuku, aku akan segera mengembalikan api kehidupan kepadamu. Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina. Saint Mangki mencibir, apakah kamu masih memiliki kualifikasi untuk membicarakan kondisi sekarang? Ya! Selama aku mati, harta spasial akan hancur, dan api kehidupan juga akan padam. Kata Qin Fei Yang. Mata sage menjadi gelap. Jangan meragukanku, dan jangan melakukan apapun yang kamu sesali, kata Qin Fei Yang. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah kastil kuno itu akan hancur karena kematiannya. Tapi sekarang, api kehidupan adalah satu-satunya alat tawar menawarnya. Dia hanya bisa bertaruh. Monyet sage menatap Qin Fei Yang dengan mata berkedip-kedip. Tiba-tiba, cahaya ganas di matanya semakin kuat saat ia tertawa sinis. Bahkan jika api hidupku padam, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Ledakan. Setelah mengatakan ini, aura ganasnya meletus. Ia mengangkat kepalanya dan membanting lengannya yang tebal ke arah Qin Fei Yang. Aura kematian turun sekali lagi. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia belum pernah merasa begitu tidak berdaya sebelumnya. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhnya, karena akulah Qin Fei Yang yang asli. Saat ini, suara dingin terdengar. Monyet sage terkejut. Ia menoleh dan melihat Qin Fei Yang lain berdiri di atas batu di depannya. Apa yang sedang terjadi? Sage mangi melirik Qin Fei Yang palsu dan kemudian melihat Qin Fei Yang asli, matanya penuh kejutan. Tiba-tiba, matanya berbinar saat melihat ke arah Qin Fei Yang palsu dan berkata, karena kamu adalah Qin Fei Yang, kamu seharusnya memiliki harta spasial. Sekarang menghilanglah agar aku dapat melihatnya. Bukankah itu sederhana? Qin Fei Yang tersenyum menghina. Sosoknya melintas dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, dia muncul begitu saja. Ini, 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 siapa yang asli dan siapa yang palsu? Ekspresi sage mangi terlihat membosankan. Benar-benar merugi. Chang Sui, aku juga punya. Qin Fei Yang palsu mengulurkan tangannya lagi. Dengan kilatan cahaya, belati putih muncul dari udara tipis. Kali ini, bahkan Qin Fei Yang sendiri tidak percaya. Chang Sui itu, baik panjang maupun bentuknya, tidak berbeda dengan Chang Sui yang asli. Mungkinkah ada dua Chang Sui? Qin Fei Yang mau tidak mau mulai ragu. Sekarang kamu tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Qin Fei Yang palsu mengerucutkan bibirnya dengan sedikit sarkasme. Dia melompat turun dari batu besar dan berjalan menuju sage mangi dan Qin Fei Yang selangkah demi selangkah. Berhenti di sana. Teriak monyet sage. Qin Fei Yang palsu bercanda, apa, kamu takut pada kaisar perang kecil sepertiku. Sage mangi tidak takut, tapi karena semua ini terlalu aneh. Tiba-tiba, penuh permusuhan dan berteriak, karena kalian semua mengatakan bahwa kalian adalah Qin Fei Yang, maka aku akan membunuh kalian semua hari ini. Ledakan. Penindasan yang mengerikan itu mungkin melonjak menuju Qin Fei Yang palsu. Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Qin Fei Yang palsu itu menghina dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Monyet suci melihat sekeliling dan meraung, jangan mencoba menjadi misterius. Keluarlah sekarang. Mau mu. Suara palsu Qin Fei Yang terdengar di kehampaan. Kemudian, dia muncul di belakang Qin Fei Yang dan meraih lengan Qin Fei Yang. Sebelum sage mangi sempat bereaksi, dia menghilang tanpa jejak. Bajingan sialan, siapa kamu? Monyet sage meraung. Aura destruktif menyebar ke segala arah. Dengan suara keras, seluruh gunung berubah menjadi abu dalam sekejap. Sage mangi, kamu benar-benar mengecewakanku. Suara misterius itu juga terdengar di benak sage mangi. Hal ini tentu saja membuat monyet sage semakin marah. Siapa kamu? Apa hakmu untuk membicarakan aku? Keluarlah jika kamu memiliki kemampuan. Coba aku lihat siapa kamu. Monyet sage meraung. Ini belum waktunya. Suara misterius itu hanya mengucapkan kalimat ini lalu menghilang, tidak pernah terdengar lagi. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di tengah badai hitam, dua kinfe yang berdiri saling berhadapan. Yang lebih aneh lagi adalah badai hitam menderu-deru di sekitar mereka, tapi mereka tidak memiliki perisai cahaya yang melindungi mereka. Namun, badai tersebut tidak membahayakan mereka. Kinfe yang bertanya, siapa kamu? Kinfe yang palsu diseberang terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. Kamu seharusnya tidak datang ke reruntuhan, apalagi memasuki ngara ini. Hmm. Kinfe yang terkejut dan bertanya dengan heran, kamu kenal saya. Kinfe yang palsu berkata, ya, ketika kamu dan Suanger pergi terakhir kali, aku selalu memperhatikanmu. Apa? Murid kinfe yang menyusut. Mungkinkah kamu diam-diam mengendalikan badai untuk mencegah kami pergi? Aku tidak menghentikanmu dan Suanger. Aku sedang mengujimu. Tepatnya, aku sedang menguji tulang rusuk itu. Kata kinfe yang palsu. Menguji tulang rusuknya. Kinfe yang bingung. Tapi tiba-tiba, tubuh dan pikirannya bergetar. Dia melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dengan hati-hati mengukur kinfe yang palsu. Suang, R yang dibicarakan orang ini tidak diragukan lagi adalah Ren Wu Shuang. Dan untuk memanggil Ren Wu Shuang dengan begitu akrab, itu hanya kerabat Ren Wu Shuang. Mungkinkah? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Apakah kamu ayah saudara perempuanku, Ren Du Xing? Anda sangat pintar. Kinfe yang palsu tersenyum, meminum pil pemulihan wajah, dan dengan cepat memulihkan penampilan aslinya. Ini adalah pria parubaya, tingginya sekitar 1,8 meter. Dia tidak gemuk atau kurus, dan wajahnya yang terkena cuaca tampak sangat tegas. Ada juga bintik-bintik rambut putih di pelipisnya, dengan suasana yang berubah-ubah. Tapi Kinfe yang secara otomatis mengabaikan semua ini. Matanya menatap lurus ke dahi pria itu. Ada tanda berbentuk bulan sabit yang sangat mencolok di antara alisnya, seperti batu giok yang tiada taraf. Itu benar-benar Ren Du Xing. Ternyata yang membantunya bukanlah Lu Xing Chen, melainkan Ren Du Xing. Apakah kamu terkejut? Ren Du Xing berkata sambil tersenyum, terlihat sangat ramah. Tentu saja. Kinfe yang berkata tanpa ragu-ragu. Ren Du Xing tersenyum dan berkata, cepat kembali. Ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal. Kembali. Kinfe yang terkejut, dan berkata dengan tegas, saya tidak akan pergi sampai keraguan di hati saya terpecahkan. Ren Du Xing menatapnya dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya. Semakin banyak Anda mengetahui hal-hal ini, semakin buruk keadaannya bagi Anda. Hmm. Kinfe yang terkejut dan tersenyum. Paman Ren, jangan menakutiku. Meski kekuatanku tidak seberapa, aku tetap punya keberanian. Ren Du Xing menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menganggup dan berkata, saya bisa melihatnya, atau Anda tidak akan berani memasuki ngarai. Setelah jeda, Ren Du Xing berkata lagi, baiklah, jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya bisa. Kinfe yang berkata, apakah api kehidupan itu? Ren Du Xing tersenyum dan berkata, api kehidupan adalah nyala api yang sangat ajaib, dan total ada sembilan api kehidupan di dunia. Sangat banyak. Kinfe yang terkejut. Itu benar. Ren Du Xing menganggup dan berkata, menurut legenda, selama sembilan api kehidupan dikumpulkan, api kehidupan akan menyatu dan berubah menjadi bunga dewa. Bunga ini disebut bunga kehidupan. Bunga kehidupan. Kinfe yang mengerutkan kening. Mengapa itu terdengar familiar? Ren Du Xing berkata, bunga kehidupan memiliki vitalitas yang tiada habisnya. Dikatakan bahwa selama seseorang memperoleh bunga kehidupan, dia akan abadi dan hidup sepanjang surga. Mendengar ini, pikiran Kinfe yang melintas dan akhirnya teringat mengapa itu terdengar familiar. Dia pernah mendengar kaisar menyebutkannya di istana kekaisaran, tetapi dia baru berusia lima atau enam tahun saat itu, jadi dia tidak mengingatnya terlalu dalam. Dan legenda yang dikatakan Ren Du Xing memang ada. Namun sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mengumpulkan sembilan api kehidupan. Karena api kehidupan tersebar di setiap sudut benua, api kehidupan bisa ada di mana saja. Kinfe yang berkata lagi, mengapa kamu tinggal di sini? Dan pada ini, mengapa tidak menyakitimu? Juga, dari mana kamu mendapatkan Chang Sui itu? Ren Du Xing membuka tangannya yang besar, dan Chang Sui muncul. Tapi saat dia mengepalkan tangannya yang besar, Chang Sui hancur. Mata Kinfe yang membelalak. Ren Du Xing berkata sambil tersenyum, ini hanya replika. Ini bukan yang asli. Replika. Kinfe yang sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum pahit, saya pikir ada dua Chang Sui di dunia. Ternyata itu hanya replika. Chang Sui mu tidak biasa. Hargai itu. Ren Du Xing berkata dengan penuh arti. Kemudian, dia melanjutkan, alasan kenapa aku tetap tinggal di sini adalah karena aku tidak bisa pergi. Dan badai ini tidak bisa menyakitiku karena aku mengendalikan sumber kekuatan reruntuhan. Sumber daya. Kinfe yang tercengang. Apa maksudnya? Ren Du Xing berkata, singkatnya, badai dan gravitasi ini terutama berasal dari sumber listrik, dan sumber listrik tersebut setara dengan mekanisme kontrol. Kinfe yang berkata dengan heran, jadi, bukankah kamu sekarang adalah penguasa mekanisme kontrol ini? Apakah itu berarti Anda bisa mengendalikan badai dan gravitasi ini sesuka hati? Tepat. Ren Du Xing menganggup dan tersenyum. 495. Karena dengan cara ini, Ren Du Xing setara dengan penguasa tanah kehancuran. Ren Du Xing tersenyum, ada pertanyaan lain. Kinfe yang berkata, tentu saja, mengapa kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini? Itu juga karena sumber kekuatannya. Ren Du Xing menghela nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, jika saya mengontrol sumber kekuatan, saya tidak bisa meninggalkan tanah kehancuran. Satu-satunya cara adalah menghancurkan sumber kekuatan. Kinfe yang berkata, kalau begitu, tidak bisakah kita menghancurkannya saja? Kita tidak bisa menghancurkannya. Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa ngarai ini penuh dengan makhluk dari 10 ribu tahun yang lalu. Kata Ren Du Xing. Kinfe yang menganggup. Ren Du Xing berkata, tetapi kamu tidak tahu, selain monyet suci, ada tiga binatang suci lainnya di sini. Apa? Tiga binatang suci lagi? Kinfe yang menjadi pucat karena ketakutan. Itu benar. Hutan, gurun, gletser, lautan api, keempat area ini memiliki binatang suci yang tersegel, dan raja keras serta binatang buas lainnya menjaganya. Kata Ren Du Xing. Saya mengerti. Jika sumber listrik dihancurkan, badai hitam dan gravitasi akan hilang. Saat binatang suci ini terbangun, keadaan spiritual akan berada dalam bencana. Kata Kinfe yang. Ya. Ren Du Xing menganggup. Selama badai hitam dan gravitasi masih ada, bahkan jika mereka bangun, mereka tidak dapat meninggalkan ngarai ini. Kinfe yang memandang Ren Wu Shuang dengan ekspresi rumit dan menghela nafas, jadi paman Ren telah menjaga alam spiritual, dan ini sulit bagimu. Ren Du Xing tersenyum. Tidak masalah jika itu sulit bagiku, selama makhluk di alam spiritual aman. Tetapi apakah kamu sudah memikirkan bagaimana perasaan suster? Karena kamu tahu dia datang ke tanah hancur untuk mencarimu, kamu harus keluar dan menemuinya dan mengatakan yang sebenarnya padanya. Lebih dari 20 tahun. Dia telah mencarimu di tanah hancur selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu tahu betapa kerasnya dia? Tahukah kamu betapa dia sangat ingin bertemu denganmu? Sebagai seorang ayah, bagaimana kamu tega melakukan ini? Kinfe yang berkata dengan marah. Awalnya, dia tidak akan begitu marah, tetapi ketika dia memikirkan pengalaman Ren Wu Shuang, dia memikirkan Kaisar. Kemarahan yang tak terlukiskan tidak bisa tidak meletus di dalam hatinya. Ren Du Xing terdiam, matanya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya, aku bisa mengerti. Paman Ren, kamu tidak ingin kakak khawatir. Karena begitu kakak mengetahui kebenarannya, dia pasti akan tinggal bersamamu. Dia tidak akan pergi bahkan jika kamu memukulinya sampai mati. Tapi setidaknya kamu harus memberitahunya bahwa kamu aman sehingga dia tidak mencarimu kemana-mana dan mengkhawatirkanmu. Kinfe yang menghela nafas. Ren Du Xing menghela nafas dan berkata, saat kamu kembali, minta maaf kepada suanger atas namaku. Katakan padanya bahwa aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah dan telah mengecewakannya. Kinfe yang terdiam beberapa saat, lalu menganggup dan berkata, aku akan memberitahu kakak bahwa kamu masih hidup, tetapi kamu sendiri yang harus meminta maaf padanya. Ren Du Xing tersenyum pahit dan berkata, kamu juga orang yang punya cerita. Cerita apa yang bisa ku miliki? Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, dengan cepat mengubah topik pembicaraan, keempat binatang suci ini semuanya ada dari 10 ribu tahun yang lalu. Ren Du Xing menganggup. Kinfe yang berkata, kamu datang ke reruntuhan untuk menemukannya. Ren Du Xing berkata, ya dan tidak. Apa maksudmu? Kinfe yang tercengang. Ren Du Xing berkata, saya datang ke reruntuhan untuk mencari warisan, dan itu adalah warisan dari guru empat binatang suci. Mereka punya master. Kinfe yang terkejut. Ren Du Xing berkata, Tuhan mereka sangat kuat, dan saya telah berhasil memperoleh warisan Tuhan mereka. Ini juga alasan mengapa mereka tidak membunuh saya. Kinfe yang terkejut dan bertanya, siapa Tuhan mereka? Ini. Ren Du Xing ragu-ragu sejenak dan berkata, bagaimanapun, kamu telah berinteraksi dengan Tuhan mereka, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Bagaimana aku bisa berinteraksi dengannya? Kinfe yang bingung, merasa sedikit aneh. Kalian sudah cukup sering berinteraksi satu sama lain, dan cepat atau lambat, orang ini akan datang mencarimu. Karena tulang rusuk di tubuhmu adalah miliknya. Kata Ren Du Xing. Apa? Kinfe yang hampir melompat. Pemilik tulang rusuk sebenarnya adalah penguasa keempat binatang suci ini. Bukankah ini terlalu aneh? Ren Du Xing berkata, awalnya, ketika saya melihat Anda mengeluarkan tulang rusuknya, saya sedikit terkejut, tetapi setelah saya mengujinya, itu benar-benar dia. Katakan, dari mana Anda mendapatkan tulang rusuknya? Kinfe yang berkata, di sebuah ngarai di gurun kematian, tetapi kemudian, saya pergi ke sana lagi, dan ngarai tersebut telah menghilang begitu saja. Saya tidak dapat menemukannya. Lenyap. Ren Du Xing mengerutkan kening, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Kinfe yang juga terkejut. Ren Du Xing berkata dengan suara yang dalam, ngarai tidak bisa hilang dengan sendirinya. Satu-satunya penjelasan adalah orang ini telah terbangun. Mustahil. Karena saat aku menemukannya, hanya tinggal kerangkanya. Kinfe yang berkata dengan tegas. Mendesah. Fe yang, kamu tidak tahu betapa kuatnya dia. Biar ku beritahu, selama kesadarannya tidak hancur, dia tidak akan mati, karena dia adalah dewa perang. Kata Ren Du Xing. Dewa perang. Kinfe yang seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya bergetar. Dua kata dewa perang, di era saat ini, hanyalah sebuah legenda halus. Karena kita sudah di sini, aku akan memberitahumu rahasia mengejutkan lainnya. Sejauh yang saya tahu, orang ini bernama Mutianyang, yang dikenal sebagai dewa perang matahari surgawi. Kata Ren Du Xing. Mu Tianyang. Dewa perang matahari surgawi. Mendengar nama ini, hati Kinfe yang sekali lagi dilanda gelombang badai. Karena dia sudah tidak asing lagi dengan nama Mutianyang. Judul dewa perang matahari surgawi bagaikan guntur di telinganya. Karena Mutianyang adalah nenek moyang pendiri kerajaan matahari surgawi. Kekaisaran matahari surgawi adalah pendahulu kekaisaran Kin besar. Singkatnya, 10 ribu tahun yang lalu, kerajaan matahari surgawi lah yang menguasai negeri ini. Namun menurut catatan sejarah, Mutianyang sangat kejam, dan metodenya juga sangat berdarah, menyebabkan langit marah dan kesal. Belakangan, kaisar generasi pertama lahir dan dengan cepat naik ke kekuasaan, menggulingkan kekaisaran matahari surgawi dan menirikan kekaisaran Kin besar. Adapun cara dia menggulingkannya, catatan sejarah hanya menyebutkannya secara singkat, namun bisa dibayangkan prosesnya pasti sangat sulit. Namun, catatan sejarah dengan jelas mencatat bahwa Mutianyang akhirnya tewas dalam pertempuran. Oleh karena itu, Kinfei yang merasa sangat sulit menerima kenyataan bahwa Mutianyang masih hidup. Ren Duksing tidak tahu apa yang dipikirkan Kinfei yang, dan dia tidak tahu bahwa Kinfei yang mengetahui hal ini, jadi dia mulai menjelaskan kepada Kinfei yang. Kinfei yang tidak menghentikan Ren Duksing dan membiarkannya melanjutkan. Pada akhirnya, situasi yang dikatakan Ren Duksing kira-kira sama dengan apa yang dia pahami. Setelah beberapa saat, Ren Duksing akhirnya selesai. Tapi Kinfei yang masih tidak mempercayainya. Ren Duksing berhenti dan berkata, meskipun Mutianyang tewas dalam pertempuran, tulang dewanya tidak hancur, dan dia cukup beruntung bisa mempertahankan jejak kesadaran dewa. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin, kan? Seberapa kuatkah kaisar generasi pertama? Jika Mutianyang benar-benar masih memiliki jejak kesadaran ilahi, mustahil baginya untuk tidak menemukannya. Mungkinkah kaisar generasi pertama itu baik hati dan sengaja memberinya jalan keluar? Memikirkan hal ini, Kinfei yang benar-benar merasa ada kemungkinan seperti itu. Klan Merfok juga merupakan generasi pertama musuh bebuyutan para kaisar. Pada akhirnya, kaisar generasi pertama tidak hanya melepaskan mereka, tetapi juga mengatur habitatnya. Sudah cukup untuk melihat bahwa kaisar generasi pertama adalah penguasa yang baik hati. Jika dia bisa melepaskan klan Merfok, maka melepaskan Mutianyang sepertinya bukan hal yang aneh. Tapi ini hanya dugaannya. Sebelum dikonfirmasi, dia belum berani mengambil kesimpulan secara langsung. Kinfei yang berkata, jika Mutianyang benar-benar masih hidup, apakah dia akan datang untuk membalas dendam? Tentu saja. Ren Duksing menganggup tanpa ragu, berpikir sejenak dan berkata, tetapi dalam waktu singkat, dia pasti tidak akan melakukannya. Mengapa? Kinfei yang bertanya. Ren Duksing berkata, karena dia membutuhkan waktu tertentu untuk memulihkan kultifasinya. Kinfei yang berkata, Pak Man Ren, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang tidak boleh saya tanyakan. Bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Ren Duksing berkata, dalam warisan yang dia tinggalkan, ada sebagian dari ingatannya. Ingatan Warisan Kinfei yang mengerutkan kening, dia masih tidak dapat memahami hal-hal ini, tetapi dia dapat memikirkan satu hal. Ren Duksing mendapat warisan Mutianyang, yang berarti dia adalah murid Mutianyang. Kinfei yang memandang Ren Duksing, matanya berkedip. Ren Duksing bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir, apakah Anda akan menjadi antek Mutianyang di masa depan? Kinfei yang berkata dengan sangat lugas. Masalah ini terlalu penting, dan dia tidak berani gegabuh. Karena begitu Ren Duksing dan Mutianyang bergabung, situasinya akan menjadi lebih buruk. Jadi dia harus mengetahui posisi Ren Duksing terlebih dahulu. Eh! Ren Duksing memandang Kinfei yang dengan heran, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meskipun saya sedikit tidak senang dengan pertanyaan Anda, saya bisa mengerti. Jangan khawatir, saya tidak bisa melakukan hal-hal ini. Harga diri saya, my kebanggaanku, tidak akan mengizinkanku melakukan itu. Kinfei yang berkata, kalau begitu saya harap Paman Ren bisa melakukan apa yang dia katakan. Ren Duksing berkata dengan sungguh-sungguh, jika saya tidak bisa melakukannya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Bunuh saja saya secara langsung. Bagaimanapun, dengan bakat Anda, cepat atau lambat Anda akan melampaui saya. Saya akan. Kinfei yang mengangguk. Ren Duksing berkata, apakah ada pertanyaan lain? Ya. Pertanyaan ini menggangguku. Saya terus merasa ada seseorang yang diam-diam memantau keberadaan saya dan memberitahu Raja Kera dan Monyet Sage. Kata Kinfei yang. Ren Duksing tertawa, akulah yang diam-diam memperhatikanmu. Tidak. Tiba-tiba, wajah Ren Duksing berubah, dan berkata, meskipun aku memperhatikanmu, aku tidak memberitahu mereka. Apakah kamu yakin itu masalahnya? Kinfei yang berkata, saya yakin, karena dimanapun saya bersembunyi, Monyet Suci akan dapat segera bergegas. Aneh. Kenapa jadi seperti ini? Ren Duksing mengerutkan kening. Kinfei yang bertanya, Paman Ren, apakah ada orang lain di ngara ini? Ren Duksing berkata, selain kamu, hanya ada aku. Itu tidak benar. Masih ada satu orang lagi, Lu Singchen. Kata Kinfei yang. Apakah kamu mencurigai Singchen? Ren Duksing memandangnya dengan heran. Dia layak untuk dicurigai. Karena dia sudah mati, tapi tiba-tiba dia hidup kembali. Kali ini, ketika aku datang keruntuhan untuk mencarimu, Tuhan rumah meminta Lu Singchen untuk ikut juga. Dia ingin aku menyelidikinya. 496. Ada hal seperti itu. Ren Duksing bingung. Dia berkata, Cepat beritahu saya detailnya. Kinfei yang menganggup dan memberitahunya tentang kematian Lu Singchen dan kebangkitan Lu Singchen secara detail. Setelah mendengarkan, Ren Duksing merenung sejenak dan menganggup, Masalah ini memang agak aneh, tapi kita tidak bisa menebak-nebak. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh terlebih dahulu. Kinfei yang berkata, Lu Singchen saat ini lebih cerdik daripada Lu Singchen di masa lalu. Akan sulit untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Tidak peduli seberapa licik dan mencurigakannya, akan ada saatnya mereka menyerahkan diri. Masalah ini tidak mendesak. Namun, ketika Anda kembali ke ibu kota negara bagian, Anda harus memperhatikan keberadaan Mutianyang. Saya rasa dia harus merekrut dan menjaga kekuatannya sekarang. Anda bisa mulai menyelidiki dari aspek ini. Tapi jangan beritahu orang tua dan suanger tentang hal ini, apalagi orang lain. Nada suara Ren Duksing sedikit memohon. Aku mengerti jika tidak memberitahu orang lain, tapi kenapa kamu tidak bisa memberitahu orang tua dan kakak perempuan itu? Kinfei yang mengerutkan kening. Mereka adalah kerabat terdekatku. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Saat itu, kita mungkin akan memperingatkan musuh. Kata Ren Duksing. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, mengapa kita tidak melaporkan masalah ini ke ibu kota kekaisaran? Itu tidak akan berhasil. Mutianyang masih hidup, tapi belum bisa dipastikan. Orang-orang di ibu kota kekaisaran tidak akan mempercayai kita. Mundur selangkah, bahkan jika mereka mempercayai kita dan mengirim orang ke Lingzu untuk menyelidikinya, itu tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, itu akan membuat Mutianyang semakin bersembunyi. Bagaimanapun, kekuatan Mutianyang yang terlahir kembali tidak dapat bersaing dengan kekaisaran Kin besar saat ini. Dia tidak bisa melawan kita secara langsung. Kata Ren Duksing. Kinfei yang memikirkannya dengan hati-hati. Kata-kata Ren Duksing memang masuk akal. Namun, jika Mutianyang masih hidup, keadaan spiritual tidak akan mampu melawannya. Bahkan bisa dikatakan itu adalah bencana. Ren Duksing tersenyum dan berkata, jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan mengirim Anda pergi. Tunggu. Beberapa pertanyaan terakhir. Mengapa warisan Mutianyang ada di sini? Siapa yang membangun tanah reruntuhan? Hutan ini memiliki api kehidupan. Apakah ada harta karun lain yang tersembunyi di gurun, gletser, dan lautan api? Kinfei yang menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. Pertanyaan-pertanyaan ini. Ren Duksing merenung sejenak dan tersenyum tipis. Agak rumit untuk dijelaskan. Aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan. Setelah mengatakan itu. Tanpa menunggu Kinfei yang berbicara, Ren Duksing melambaikan tangannya, dan Kinfei yang merasakan kekuatan tertinggi menyelimuti dirinya. Desir. Saat berikutnya, Kinfei yang meninggalkan ngarai dan mendarat di samping jembatan rantai besi kuno. Dia meninggalkan ngarai dengan begitu mudah. Mata Kinfei yang berbinar. Dia cukup tertarik dengan apa yang disebut sebagai sumber kekuatan. Saat ini, seorang pemuda berpakaian ungu berjalan keluar dari balik batu. Itu tidak lain adalah Lu Xingchen. Kamu akhirnya keluar. Dia berkata sambil tersenyum sambil berjalan menuju Kinfei yang wajahnya pun menunjukkan ekspresi terbebas dari beban berat. Kinfei yang menoleh dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Xingchen tersenyum dan berkata, menunggumu. Menungguku. Mata Kinfei yang berkilat, dan dia berkata dengan tenang, kamu sudah berada di sini selama ini. Ya. Lu Xingchen mengangguk. Kinfei yang menoleh dan menatap ngarai, matanya berkedip-kedip. Jika Lu Xingchen benar-benar berada di sini selama ini, maka orang yang memberitahu monyet suci bukanlah dia. Tapi siapa lagi selain Lu Xingchen? Di seluruh ngarai, selain binatang buas, hanya ada dia, Lu Xingchen, dan Ren Du Xing. Mungkinkah itu Ren Du Xing? Kalau begitu, kata-kata yang diucapkan Ren Du Xing sebelumnya adalah murni kebohongan. Kinfei yang merasa kepalanya akan meledak. Dia tidak tahu apakah harus mempercayai Ren Du Xing atau Lu Xingchen. Karena keduanya patut dicurigai. Lu Xingchen adalah salah satunya. Adapun Ren Du Xing, meskipun dia tampak seperti sedang melindungi keadaan spiritual, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Setelah mengalami terlalu banyak konspirasi, Kinfei yang benar-benar tidak berani mempercayai siapapun dengan mudah. Lu Xingchen berjalan ke samping dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, ayo kembali ke ibu kota negara bagian. Lu Xingchen terkejut dan berkata, apakah kita tidak akan terus mencari paman Ren? Kinfei yang berkata, kami telah mencari semua tempat yang seharusnya, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Tampaknya Ren Du Xing kemungkinan besar sudah mati. Lu Xingchen menghela nafas, jika Wu Shuang mengetahui fakta kejam ini, dia pasti akan sangat sedih. Meskipun saya tidak banyak berinteraksi dengan Ren Wu Shuang, saya dapat melihat bahwa dia bukanlah wanita yang lemah. Kata Kinfei yang. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengeluarkan tulang rusuknya dan langsung menginjak jembatan rantai besi. Mendesah. Lu Xingchen menghela nafas dalam-dalam, mengeluarkan tulang rusuknya, dan mengikuti Kinfei yang ke sisi lain. Tiga hari kemudian, Kinfei yang berjalan keluar dari jembatan rantai besi, berdiri di depan jembatan, dan menoleh untuk melihat Grand Canyon. Perjalanan ini, dia tidak hanya membantu Wolf King memperbaiki lautan spiritualnya, tetapi dia juga memperoleh nyala api kehidupan. Dan dia juga menyelesaikan tugas tuan rumah dan menemukan Ren Du Xing. Meskipun prosesnya sangat sulit dan dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali, itu adalah akhir yang sempurna. Namun, dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan monyet sage padanya. Cepat atau lambat, dia akan membayarnya dengan darah. Pada saat yang sama, mata Lu Xingchen juga dipenuhi dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Lu Xingchen, bertanya, apakah kamu akan langsung kembali ke Ola Dalam atau ke Ibu Kota Negara Bagian? Lu Xingchen merenung sejenak dan menghela nafas, keluarga lu telah hancur, tidak ada gunanya kembali ke Ibu Kota Negara Bagian. Saya akan langsung pergi ke Ola Dalam. Kinfei yang mengangguk. Aduh! Lu Xingchen melambaikan tangannya, membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Kinfei yang melihat portal yang menghilang, matanya berkedip-kedip. Meskipun Lu Xingchen menyembunyikannya dengan sangat baik kali ini, dia juga mengungkap kelemahannya, yaitu menutup diri. Orang biasa tidak akan mengetahui rahasia penyegelan diri. Tapi Lu Xingchen tahu betul bahwa pasti ada rahasia di baliknya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menyembunyikannya. Dia tersenyum dingin, membuka portal, dan melangkah masuk. Saat berikutnya, dia tiba di depan halaman Tuan Istana. Orang tua itu sedang duduk malas di tepi kolam sambil memancing. Ada sepoci teh panas di sebelahnya, terlihat sangat nyaman. Hmm. Orang tua itu segera merasakan ada seseorang yang datang. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Kinfei yang, dia segera berdiri dan bertanya, apakah kamu menemukannya? Ada beberapa antisipasi dan kegugupan dalam ekspresinya. Aku menemukannya. Kinfei yang mengangguk. Orang tua itu sangat gembira dan berkata, saya tahu bahwa tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan selama Anda bergerak. Katakan, di mana dia? Apakah dia kembali bersamamu? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, dan berkata, tidak nyaman bagi saya untuk memberi tahu Anda di mana dia sekarang. Mohon maafkan saya, Pak Tua. Apa maksudmu? Jangan bilang padaku bahwa sebagai ayahnya, aku harus mendapatkan izinmu untuk menemuinya. Orang tua itu sedikit marah. Kamu tidak perlu meminta izinku. Itu karena Paman Ren tidak ingin bertemu denganmu. Jangan berpikir untuk pergi ke tanah reruntuhan untuk mencarinya, karena dia tidak ada di sana sama sekali. Kata Kinfei yang wajahnya sedikit muram. Dia mempertaruhkan nyawanya di Grand Canyon dan akhirnya melihat Ren Duxing. Tapi lelaki tua itu tidak hanya tidak berterima kasih padanya, tapi juga marah padanya. Itu benar-benar pekerjaan tanpa pamrih. Dia tidak ingin bertemu denganku. Orang tua itu tertegun dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Tetapi ketika dia sadar, dia memperhatikan ekspresi Kinfei yang dan segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, saya telah berbuat salah padamu. Itu bisa dimengerti. Kinfei yang tersenyum. Lelaki tua itu memaksakan senyum dan bertanya, Kenapa dia tidak mau bertemu denganku? Apakah ada kesulitan? Saya tidak tahu tentang itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Orang tua itu berkata, Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu orang tua ini di mana dia sekarang? Kinfei yang berkata, Tidak, saya berjanji pada Paman Ren bahwa saya akan merahasiakannya untuknya. Mendesah. Lelaki tua itu menghela nafas dalam-dalam dan menatap ke langit. Karena dia tidak ingin bertemu denganku, aku tidak perlu memaksanya. Aku hanya perlu tahu bahwa dia masih hidup. Kinfei yang terdiam. Sejujurnya, dia masih bersimpati pada lelaki tua itu. Sesaat kemudian, orang tua itu mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang, Apakah laut pengetahuan Rufian Wolf sudah diperbaiki? Ya. Kinfei yang mengangguk. Lelaki tua itu menarik nafas lega dan berkata, Itu bagus. Apakah kamu berencana memberitahu Suanger tentang hal ini? Kinfei yang berkata, Saya hanya akan memberitahunya bahwa Paman Ren masih hidup. Menurutku, sebaiknya kamu tidak mengatakan apa-apa. Aku paling tahu temperamen Suanger. Jika dia tahu ayahnya belum mati, dia pasti akan mencari kemana-mana. Orang tua itu tersenyum pahit. Ini. Kinfei yang ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan menyembunyikannya darinya untuk saat ini. Dia paling takut akan masalah. Jika saudari murahan ini mengganggunya setiap hari di masa depan, bukankah dia akan pusing? Orang tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Oh benar, menurutku tidak mungkin menghancurkan reruntuhan untuk saat ini. Mengapa? Kinfei yang mengerutkan kening. Orang tua itu berkata, Masalah ini sangat penting. Orang tua ini harus bertanya kepada Kaisar saat ini terlebih dahulu. Kaisar. Mata Kinfei yang sedikit bergetar, dan tangannya menarik kembali lengan bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkannya erat-erat, dan bertanya, Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menemuinya? Orang tua itu berkata, Satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Mata Kinfei yang berkedip. Jika dia mengingatnya dengan benar, satu setengah tahun lagi, dia akan berusia dua puluh tahun. Tiba-tiba, Kinfei yang membungkuk dan berkata, Junior punya permintaan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Katakan saja, orang tua ini akan melakukan yang terbaik untuk berjanji padamu. Kinfei yang berkata, Ketika Anda bertemu Kaisar, bisakah Anda mengajak saya? Itu jelas tidak mungkin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kinfei yang mau tidak mau merasa kecewa. Tampaknya mustahil untuk kembali ke ibu kota Kekaisaran sebelum usia dua puluh tahun. Ibu kota Kekaisaran memang tempat yang dirindukan orang, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa diburu-buru. Tapi jangan kecewa, saat lelaki tua ini kembali dari ibu kota Kekaisaran, saya yakin Anda akan segera bisa memasuki ibu kota Kekaisaran. 497. Kinfei yang mencibir dalam hatinya. Ibu kota Kekaisaran memang merupakan tanah suci yang dirindukan banyak orang. Namun, baginya, jika bukan karena ibunya yang masih berada di ibu kota Kekaisaran, jika bukan karena dia masih memiliki dendam yang besar untuk membalas dendam, dia tidak akan pernah mau menginjakan kaki di tempat itu. Karena semua yang ada di sana membuatnya sangat jijik. Namun, kalimat terakhir lelaki tua itu membuatnya cukup senang. Dia bertanya dengan curiga, orang tua, apa maksudmu dengan ini? Setelah lelaki tua ini pergi menemui Kaisar, Perang Besar Sembilan Wilayah akan dimulai. Pada saat itu, dengan bakat dan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menekan semua pahlawan dan memasuki ibu kota Kekaisaran. Orang tua itu tertawa. Perang Besar Sembilan Wilayah Mendengar ini, Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Orang tua itu tersenyum dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Percaya diri itu bagus, tapi kamu tidak boleh sombong. Orang tua ini mendengar bahwa delapan wilayah lainnya juga telah melahirkan banyak jenius seni bela diri yang mengerikan. Hanya ketika kamu menerobos kerana ahli perang kamu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, kamu tidak harus menjadi yang pertama. Selama penampilanmu bisa masuk sepuluh besar, kamu pasti bisa masuk ke ibu kota Kekaisaran. Kata orang tua itu. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana jika saya tidak masuk peringkat sepuluh besar? Orang tua itu berkata, ini tergantung pada keberuntungan dan nasib baik seseorang. Qin Fei Yang mengangguk. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, cepat kembali ke olah dalam dan berkultivasi dalam pengasingan. Orang tua ini menantikan penampilanmu. Itu. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, lalu terkekeh, orang tua, kali ini saya pergi mencari paman Ren, dapat dikatakan bahwa saya mengalami banyak kesulitan. Tidakkah menurut Anda Anda harus memberi saya hadiah? He he. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa dan menggoda, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang terbatuk-batuk dan tertawa, yang terbaik adalah jika Anda memiliki seni pertempuran yang sempurna. Jika Anda tidak memiliki seni pertempuran yang sempurna, saya tidak keberatan memberi Anda pil api kelas 4. Eh. Orang tua itu tercengang. Mendengarkan nadanya, jika dia memberi anak ini pil api kelas 4, bukankah itu terlalu tidak adil baginya? Mata lelaki tua itu berbinar dan dia terkekeh. Kenapa aku tidak memberimu api alkimia kelas 5? Peringkat kelima. Mata Qin Fei Yang bergetar, dan dia berkata dengan gembira, tentu saja, saya tidak bisa meminta lebih. Dalam mimpimu. Orang tua itu memelototinya dan berkata tanpa berkata-kata, apakah menurut Anda Pilfire Association adalah kubis yang dapat ditemukan di mana-mana. Qin Fei Yang tersenyum malu. Orang tua itu memutar matanya dan merenung sejenak, lalu berkata, saya jelas tidak memiliki api alkimia, dan saya juga tidak memiliki seni pertarungan yang sempurna. Namun, saya memiliki beberapa seni pertarungan yang unggul. Apakah Anda ingin mereka? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dan berkata, sia-sia jika tidak mengambilnya. Dasar bajingan kecil. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengeluarkan dua lembar batu giok dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera menenggelamkan kesadarannya ke dalam slip giok. Salah satunya disebut white illusion art, yang memiliki efek yang sama dengan pantom steps. Namun, perbedaannya adalah seni ilusi putih adalah seni pertarungan pembunuhan. Yang lainnya disebut langkah hantu, yang merupakan seni pertarungan tambahan. Setelah langkah hantu digunakan, pengguna akan menjadi seperti hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Namun, sayang sekali itu hanya seni pertempuran yang unggul. Orang tua itu tersenyum dan bertanya, apakah kamu puas sekarang? Eh! Qin Fei Yang tercengang. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Belum lagi yang lainnya, hanya dengan melihat ekspresinya, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan seni pertarungan superior. Suara mendesing. Tanpa membuang waktu, Qin Fei Yang langsung memasuki kastil kuno. Fatso segera bangkit dan bertanya dengan curiga, bos, apa itu Perang Sembilan Negara? Qin Fei Yang berkata, Perang Sembilan Negara adalah persaingan memperebutkan tempat. Tempat. Fatso sedikit terkejut dan berkata, tempat untuk memasuki Ibu Kota Kekaisaran. Qin Fei Yang menganggup dan menjelaskan, setiap 10 tahun, Ibu Kota Kekaisaran akan mengadakan Perang Sembilan Negara. Kesembilan Negara bagian akan mengirim orang untuk berpartisipasi, dan tanpa kecuali, orang-orang ini semua adalah murid Istana Dalam. Lu Hong juga membuka matanya dan bertanya, jadi, delapan negara bagian lainnya juga memiliki Istana Dalam. Itu benar. Ini adalah satu-satunya cara bagi orang-orang dari sembilan negara bagian dan delapan belas kabupaten untuk memasuki Ibu Kota Kekaisaran. Jadi, aku tidak boleh kalah dalam Perang Sembilan Negara. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya bersinar karena tekat. Fatso bertanya, di mana medan perangnya? Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saat itu, sebagai putra seorang kaisar yang tinggi dan perkasa, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan dan tidak peduli sama sekali dengan masalah ini. Fatso berkata, kalau begitu kamu harus cepat berkultivasi. Ya, jangan bicara tentang delapan negara bagian lainnya. Hanya di negara spiritual kita, ada tiga master pertempuran di Istana Dalam. Jika kamu tidak menerobos ke Battle Master, tidak ada harapan bagimu untuk masuk sepuluh besar. Yang paling penting, hanya ada satu setengah tahun lagi sampai perang sembilan negara terjadi. Kamu harus bergegas. Luhong berkata dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sebelum perang, aku yakin bisa masuk ke Battle Master. Bahkan jika aku tidak menerobos ke Battle Master, dengan teknik pertempuran dan teknik pengembalian, aku tidak akan terkalahkan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan api alkimia kelas 4 dan meningkatkan api Iblis Neterward ke kelas 5 sesegera mungkin. Kata Qin Fei Yang. Fatso mengerutkan kening, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Mengapa kita tidak pergi ke negeri terlupakan lagi? Luhong menyarankan. Pupil mata Fatso mengerut, dan dia segera berkata, Pergilah jika kamu mau. Tuan Gemuk tidak akan pernah pergi ke tempat terkutuk itu lagi. Meskipun tanah terlupakan tidak kekurangan api alkimia, mereka telah menyinggung Master Menara dan istrinya ketika mereka pergi. Kedua wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka pergi ke negeri terlupakan lagi, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Luhong memikirkannya dan mengertakkan giginya, Kalau begitu, mari kita ambil api alkimia dari istana bagian dalam. Eh! Qin Fei Yang dan Fatso memandang Luhong dengan kaget. Merebut api alkimia dari istana bagian dalam. Apakah gadis ini demam? Luhong sedikit malu dengan tatapan itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah merah, Aku hanya berkata. Fatso berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Gemuk memberitahumu, jangan pernah memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kita pasti tidak bisa menyentuh api alkimia di istana bagian dalam. Adapun tanah terlupakan, seperti yang dikatakan Fatso, kita akan mendekati kematian jika kita pergi ke sana. Luhong berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyentuh api alkimia di istana bagian dalam negara spiritual, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa menyentuh api alkimia di istana bagian dalam delapan negara bagian lainnya. Fatso tertawa licik. Maksudmu, pergi ke delapan negara bagian lainnya. Luhong terkejut. Fatso menganggup dan berkata, Ya, api alkimia kelas 4 terlalu langka. Kita hanya bisa merebutnya dari negara bagian lain. Luhong melirik Fatso dan kemudian menoleh ke Qin Fei Yang, menunggu keputusan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Pergi ke negara bagian lain juga merupakan ide yang bagus. Kami benar-benar berangkat. Luhong sedikit terkejut. Mari kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar dan dengan cepat mengaktifkannya. Segera. Sosok ilusi terkondensasi. Itu adalah Yin Yuan Ming. Berat, kemana saja kamu selama setengah tahun terakhir. Kamu bahkan tidak membalas pesanku. Apakah Anda mencoba menarik kembali kata-kata Anda? Melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, Yin Yuan Ming meraung histeris. Kembali pada kata-kataku. Qin Fei Yang terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, saya telah berada di luar selama setengah tahun terakhir dan tidak dapat mengirim pesan. Ada pun ramuan yang saya janjikan kepada Anda, saya akan membuatkan semuanya untuk Anda. Begitu dia mendengar bahwa dia akan menebusnya, Yin Yuan Ming tiba-tiba tertawa. Qin Fei Yang terdiam beberapa saat. Kecepatan dia mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Yin Yuan Ming bertanya, kalau begitu, apakah kamu kembali sekarang? Saya baru saja kembali. Qin Fei Yang mengangguk. Yin Yuan Ming mengatupkan bibirnya dan berkata, kamu mengirimiku pesan segera setelah kamu kembali. Kamu pasti sedang merencanakan sesuatu. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang langsung tersedak air liurnya dan berkata tanpa daya, itu bukan hal yang buruk. Saya hanya ingin bertanya, bisakah Anda menemukan api alkimia kelas 4? Yin Yuan Ming tertegun dan berkata dengan bingung, bukankah api alkimia diolah dalam hanya kelas 4? Mengapa Anda menginginkan api alkimia? Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir tentang itu. Selama Anda dapat membantu saya mendapatkannya, tidak masalah berapa banyak yang harus saya bayarkan. Yin Yuan Ming tiba-tiba menjadi bersemangat. Tapi kemudian, matanya kembali redup. Satu-satunya api alkimia kelas 4 yang saya tahu adalah yang ada di Aula Suci. Juga, aku dapat memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab bahwa tidak akan ada api alkimia kelas 4 kedua di keadaan spiritual. Jadi, berapapun uang yang kamu bayarkan, percuma saja. Aku juga tidak bisa mendapatkan uangmu. Kata Yin Yuan Ming. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, benarkah? Tidak. Yin Yuan Ming mengangguk. Mata Qin Fei Yang dipenuhi kekecewaan. Sepertinya dia hanya bisa pergi ke negara bagian lain. Yin Yuan Ming berkata, saya sangat sibuk saat ini. Apakah ada hal lain? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ingatlah untuk mengirimkan ramuan itu secepat mungkin. Dengan itu, Yin Yuan Ming mematikan kristal gambar. Fatso terkekeh dan berkata, bos, kamu harus pergi sekarang. Luhong memandangnya dengan aneh dan berkata, mengapa kamu terlihat ingin pergi ke negara bagian lain? Benarkah? Tanya Fatso. Wajah Luhong menjadi gelap dan berkata, omong kosong, kamu telah mendorong Qin Fei Yang untuk pergi ke negara bagian lain. Katakan sejujurnya, apakah kamu merencanakan sesuatu? Merencanakan sesuatu. Fatso tidak bisa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Imajinasimu terlalu kaya sekarang. Tuan Gendut hanya bosan berada dalam keadaan spiritual dan ingin pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Jika Anda memiliki waktu luang, sebaiknya Anda berkultivasi dengan damai. Luhong memutar matanya ke arahnya. Fatso tersenyum malu dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memandang Qin Fei Yang dengan penuh harap. Qin Fei Yang merenung sejenak, memandang Fatso dan bertanya, kalau begitu, menurutmu negara bagian mana yang harus kita tuju? Fatso berkata, tentu saja, Cloud State, yang paling dekat dengan Spiritual State. Luhong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu bahwa Cloud State paling dekat dengan Spiritual State? Ini. Fatso tergagap dan tampak sedikit bingung. Melihat ini, Qin Fei Yang dan Luhong tidak bisa menahan kecurigaan di mata mereka. Tiba-tiba, Fatso berkata dengan percaya diri, Tuan Gemuk sudah lama berada di kota, apa yang tidak diketahui Tuan Gemuk? Apakah begitu? Luhong memandangnya dengan curiga, merasa bahwa Fatso sedikit tidak normal. Omong kosong. Apakah kamu pikir aku seperti kamu, bersembunyi di sini untuk berkultivasi sepanjang hari dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar? Fatso memelototinya dengan marah. Luhong segera melambaikan tangannya dan berkata, Oke, 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 anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Fatso memasang ekspresi provokatif, seolah berkata, Gadis kecil, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Bos, apakah Anda tidak ingin pergi ke Cloudstead lain untuk melihatnya? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Selain ibu kota, tidak ada tempat yang bisa membangkitkan minatnya. Fatso segera menyusut. 498. Menghadapi tatapan Qin Fei Yang, Fatso perlahan-lahan merasa bersalah. Dia bahkan berkeringat dingin. Akhirnya, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Menurutku kita tidak harus pergi ke Cloudstead. Sedangkan untuk api ramuan, kita akan memikirkan sesuatu saat kita pergi ke ibu kota kekaisaran. Bos. Fatso buru-buru berkata, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Fei Yang menghilang tanpa jejak. Apa yang harus kita lakukan? Fatso membeku dan segera mengerutkan kening. Di luar, Qin Fei Yang membuka portal dan masuk. Dia yakin Fatso pasti sedang memikirkan sesuatu. Tapi entah kenapa, Fatso merasa sulit mengatakannya. Sejujurnya, dia sedikit marah. Mereka sudah sangat dekat, apa yang tidak bisa dia katakan. Terlebih lagi, dia sudah memberitahu semua orang tentang identitas aslinya. Apa alasan Fatso menyembunyikannya? Dia tidak ingin memaksanya. Dia sedang menunggu Fatso mengatakannya sendiri. Jika Fatso benar-benar ada hubungannya, tidak masalah jika dia pergi ke Cloudstead. Namun, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Fatso bisa ada hubungannya dengan Cloudstead. Astaga! Istana suci! Qin Fei Yang muncul dari udara tipis di atas eliksir Fire Hall. Itu kakak senior Qin. Setelah menghilang selama setengah tahun, dia muncul lagi. Auranya tak terduga seperti lautan. Aku ingin tahu seberapa jauh dia telah berkultivasi. Para murid yang datang dan pergi di alun-alun di bawah merasakan aura Qin Fei Yang. Mereka semua mendongat dan berdiskusi. Suara mendesing. Qin Fei Yang menukik ke bawah dan mendarat di alun-alun. Para murid di sekitarnya segera mundur dengan rasa kagum di mata mereka. Qin Fei Yang berjalan di depan Penatua Di dan Penatua Qin, menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Penatua. Bagus, bagus, bagus. Kedua tetua itu menganggup dan tertawa tanpa henti. Wajah mereka dipenuhi kepuasan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menyaksikan Qin Fei Yang tumbuh dewasa. Agar tempel melahirkan seorang jenius yang luar biasa, mereka benar-benar bahagia. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Murid ini ingin meminjam ruang alkimia. Saya harap kedua tetua dapat mengakomodasi saya. Penatua Di terkekeh dan berkata, Mengapa kamu begitu sopan? Ini adalah rumahmu. Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Terima kasih, Penatua. Murid akan masuk dulu. Kata Qin Fei Yang. Penatua diberkata, Lanjutkan. Datanglah ke olah suci lebih sering ketika Anda punya waktu luang. Banyak murid baru yang mengagumi Anda. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk memasuki Pilfire Hall. Apakah dia Qin Fei Yang? Langsung. Di tengah kerumunan, beberapa pemuda berusia 14 atau 15 tahun dengan rasa ingin tahu bertanya kepada murid-murid yang lebih tua di samping mereka. Salah satu murid yang lebih tua berkata dengan marah, Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil kakak Senior Qin dengan namanya? Apakah itu terlalu dilebih-lebihkan sehingga aku bahkan tidak bisa memanggil namanya? Penghinaan muncul di mata para pemuda. Saya tidak melebih-lebihkan sama sekali. Saudara Senior Qin sekarang berada di istana bagian dalam dan jarang muncul di kota atau aula suci. Bahkan jika dia benar-benar muncul, dia hanya akan menghubungi orang-orang besar seperti Steward Yin. Jadi, tidak banyak orang yang membicarakan perbuatannya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, kemampuannya, kekuatannya, dan pikirannya cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Kamu tahu keluarga Lu dan keluarga Dong, kan? Mereka diusir keluar kota oleh kakak Senior Qin karena mereka menyinggung perasaannya. Jika kamu belum pernah mendengar tentang keluarga Lu dan keluarga Dong, kamu pasti mengenal Sao Hong dan Sao Jian. Kedua orang ini dulunya adalah musuh Bebu Yutan kakak Senior Qin. Sekarang, setiap kali mereka melihat kakak Senior Qin, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Dalam kompetisi besar Aula Suci terakhir, Qin Fei yang kembali dengan momentum yang kuat dan menantang semua bakat surgawi dari Aula Suci sendirian. Di antara mereka ada orang jenius seperti Sao Jian, Dong Fang Yue, dan Siang Shaolong. Apakah kamu tahu apa hasil akhirnya? Kakak Senior Qin menang dan bahkan melumpuhkan Dong Qing, murid istana bagian dalam pada saat itu. Lagi pula, kakak Senior Qin hanya membutuhkan waktu dua atau tiga tahun untuk menjadi murid istana bagian dalam. Bakat ini belum pernah muncul di tingkat spiritual sebelumnya. Sekarang, apakah kamu masih berani memanggil kakak Senior Qin dengan namanya? Sekelompok murid senior mencibir. Murid-murid baru ini seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka tidak hanya memanggil kakak Senior Qin dengan namanya, tetapi mereka juga menunjukkan rasa jijik. Mereka hanya mencari kematian. Setelah mengetahui hal ini, mata para murid baru dipenuhi dengan fanatisme. Tidak hanya di Alun-Alun, tetapi juga di koridor Pilfire Palace, sekelompok besar orang mengikuti Qin Fei Yang dan berdiskusi dengan penuh semangat. Qin Fei Yang tidak mengudara. Ketika seseorang menyapanya, dia akan mengangguk sambil tersenyum. Di lantai 10. Ruang Alkimia nomor 1. Seorang pemuda berpakaian putih dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet berlari ke pintu ruang alkimia, terengah-engah, dan mengetuk pintu dengan keras. Ledakan. Segera. Pintu batu terbuka. Sao Hong keluar dan mengerutkan kening. Apa yang terburu-buru? Pemuda berpakaian putih berkata, Saudara senior Sao, ada kabar buruk. Qin Fei Yang ada di sini. Apa? Ekspresi Sao Hong berubah dan dia berkata dengan marah, mengapa kejahatan ini muncul lagi? Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Sao Hong mengertakkan gigi. Bajingan, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Tiba-tiba, suara acuh-ta'acuh terdengar. Astaga! Kemudian, dengan suara sesuatu yang menembus udara, Qin Fei yang mendarat di lantai 10. Tatapan Sao Hong bergetar. Dia buru-buru berlari dan tersenyum patuh. Kakak senior Qin, tolong jangan salah paham. Saya tidak berbicara tentang Anda. Saya sedang berbicara tentang dia. Sao Hong menunjuk pemuda berpakaian putih dengan mulut menonjol dan pipi seperti monyet. Pemuda itu menganggup dan berkata dengan patuh, ya, ya, ya. Kakak senior Sao Hong sedang membicarakan saya. Qin Fei yang melirik mereka berdua dan tidak mengatakan apa-apa. Pada levelnya, orang-orang seperti Sao Hong tidak lebih dari badut, tidak layak disebut sama sekali. Qin Fei yang berkata, saya ingin meminjam ruang alkimia Anda, bolehkah? Tentu saja, silakan masuk. Sao Hong mundur ke samping, menganggup dan membungkuk, menyebabkan murid-murid baru di bawah tercengang. Apakah ini masih Sao Hong yang mereka kenal? Dia hanyalah seorang pelayan. Qin Fei yang memasuki ruang alkimia. Sao Hong ingin mengikutinya masuk, tapi Qin Fei yang tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Sao Hong tertegun sejenak, lalu sadar. Dia menganggup berulang kali dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Saya akan menunggu di luar. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Pintu batu ditutup dengan keras. Bajingan. Sao Hong mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat marah sampai asap keluar dari kepalanya. Sao Hong sombong di depan kita, tapi di depan kakak senior Qin, dia patuh seperti anak anjing. Ada orang yang berdiskusi dengan cermat di bawah. Sao Hong tiba-tiba berbalik dan mendarat di depan pagar. Dia melihat ke arah kerumunan di bawah dan berteriak, siapa yang bicara omong kosong, segera keluar. Semua murid menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, mereka semua mengeluh di dalam hati. Mereka hanya bisa menjadi sombong di depan mereka. Jika mereka punya nyali, mengapa tidak melawan kakak senior Qin. Namun, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang. Qin Fei yang tidak takut pada Sao Hong, tetapi mereka harus takut. Pertama, karena kekuatan Sao Hong. Raja pertempuran Bintang 8 sudah cukup untuk mendominasi para murid Aula Suci. Kedua, karena keluarga di belakang Sao Hong. Keluarga Sao juga merupakan keluarga yang kuat di kota. Orang-orang biasa tidak mampu menyinggung perasaan mereka sama sekali. Beberapa ratus napas berlalu. Pintu batu itu akhirnya terbuka. Sao Hong segera menghampirinya. Kesombongannya sebelumnya telah hilang. Dia tersenyum dan berkata, Saudara senior Qin, apakah kamu sudah selesai secepat ini? Mengapa? Kamu tidak ingin aku pergi? Kalau begitu aku akan tinggal di sini sebentar. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Jangan, jangan, jangan. Ekspresi Sao Hong berubah. Lelucon yang luar biasa. Jika dia membiarkan penjahat ini tetap di sini, dia pasti akan mengalami kesulitan. Tidak bisakah? Qin Fei yang mengerutkan kening. Sao Hong berkata sambil tersenyum-tersanjung, Bukannya kamu tidak bisa, tapi tempat ini terlalu kecil untuk menampung Buddha besar sepertimu. Qin Fei yang tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan dianggap serius. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Dia melangkah masuk. Kau membuatku takut setengah mati. Ketika gerbang teleportasi menghilang, Sao Hong mau tidak mau menyeka keringat dinginnya. Setelah bertahun-tahun, penampilan Qin Fei yang tidak terlalu besar, tetapi auranya semakin kuat. Tekanan yang dia berikan padanya juga meningkat. Paviliun Harta Karun Di Ruang Tunggu Qin Fei yang muncul begitu saja. Yin Yuanming sedang duduk di depan meja, memegang buku rekening dan membacanya dengan penuh perhatian. Ketika dia melihat Qin Fei yang muncul, dia segera meletakkan buku rekeningnya dan bangkit untuk menyambutnya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu baru saja kembali. Kamu belum istirahat dengan baik dan kamu sudah mengirimiku obat mujarab. Aku benar-benar merasa tidak enak. Wajah Qin Fei yang berkedut. Dia berkata, kalau begitu, aku akan kembali ke Ola dalam dulu. Aku akan mengirim mereka kembali setelah aku istirahat. Jangan, jangan. Yin Yuanming buru-buru meraih lengan Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu kembali? Selain itu, datang dan perginya gerbang teleportasi itu sia-sia, bukan? Cukup. Qin Fei yang memutar matanya. Dia mengeluarkan kotak giok dan melemparkannya ke Yin Yuanming. Dia berkata, 12 eliksir potensial dan 24 eliksir api merah. Anda dapat menghitungnya. Tidak perlu, tidak perlu. Yin Yuanming melambaikan tangannya. Meskipun dia berkata begitu, dia tetap membuka kotak giok dan menghitungnya. Betapa munafiknya. Qin Fei yang memandangnya dengan jijik. Dia berjalan ke meja teh dan duduk. Dia mengambil cangkir teh, mengambil teko, dan mencicipinya. Setelah Yin Yuanming menghitungnya dengan benar, dia menyimpan kotak giok itu dan duduk di samping Qin Fei yang. Dia berkata sambil tersenyum, kemana saja kamu selama enam bulan terakhir. Selamat bersenang-senang. Tubuh Qin Fei yang menegang. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak mudah bagiku untuk keluar dari gerbang raka. Hem. Yin Yuanming terkejut. Qin Fei yang berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini. Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu koordinat Yunsu? Yunsu. Yin Yuanming tertegun dan bertanya dengan heran, apa yang kamu inginkan? Hanya bertanya karena penasaran. Qin Fei yang tersenyum tipis. Yin Yuanming berkata, saya belum pernah ke Yunsu. Saya pikir satu-satunya orang yang pernah ke sana adalah tuan rumah. Jika Anda menginginkan koordinatnya, Anda hanya bisa pergi ke dia. Mata Qin Fei yang berkedip. Sesaat kemudian, dia menatap Yin Yuanming dan bertanya, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di kota ini dalam enam bulan terakhir? Yin Yuanming berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal besar, tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Qin Fei yang berkata, ada apa? Yin Yuanming berkata, bukankah keluarga Dong dimusnahkan oleh Zhao He setengah tahun yang lalu? Qin Fei yang mengangguk. Yin Yuanming berkata, pada saat itu, banyak pelayan dan murid keluarga Dong yang selamat, tetapi mereka dibawa pergi oleh Dong King dan tidak pernah muncul lagi. Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka ada di kota lain? 499 Menguap Qin Fei yang mengerutkan alisnya, dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya itu, entah mereka bersembunyi di pegunungan untuk memulihkan diri, atau mereka meninggalkan prefektur, atau pada titik ini, mata Qin Fei yang berbinar. Yin Yuanming bertanya, atau apa? Qin Fei yang berkata, atau mereka terbunuh? Itu tidak mungkin. Sebagian besar anggota inti keluarga Dong telah mati di tangan Zhao He. Sisanya hanyalah orang-orang yang tidak penting. Siapa yang berani mengambil risiko kutukan universal dengan membunuh mereka? Yin Yuanming mengerutkan kening. Qin Fei yang berkata, bukan tidak mungkin. Keluarga lu adalah contoh terbaik. Yin Yuanming mengamati ekspresi Qin Fei yang dan bertanya, apakah kamu mencurigai sesuatu? Tidak, aku hanya menebak. Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di Dong Seng yang akhir-akhir ini? Yin Yuanming berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, dia ada di aula dalam. Saya tidak bisa bertanya tentang dia bahkan jika saya mau. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Yin Yuanming buru-buru berkata, jangan menghilang selama setengah tahun lagi. Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia mengeluarkan portal dan segera pergi. Aula dalam. Pada saat ini, Istana Apipil dan Istana Budidaya sedang berdiskusi dengan sengit. Orang yang mereka bicarakan tidak lain adalah Lu Xingchen. Meskipun Lu Xingchen telah dibangkitkan selama setengah tahun, penguasa Istana sengaja menutup berita tersebut. Jadi, sampai sekarang tidak ada yang mengetahuinya. Bisa dibayangkan keributan yang disebabkan oleh kebangkitan orang mati secara tiba-tiba. Pada saat ini, Lu Xingchen sedang berdiri di alun-alun di luar Pilfire Palace dan mengobrol dengan orang-orang. Tentu saja, mereka yang bisa berbicara dengan Lu Xingchen semuanya adalah ahli aula dalam. Misalnya Wu Yan dan Su Yang. Pada saat yang sama, di langit di atas Pilfire Palace. Dua sosok cantik berdiri di tengah kerumunan, seperti burung bangau di kawanan ayam, cantik tiada taraf. Mereka adalah Ren Wu Shuang dan Shen Mei. Bagaimana dia bisa bangkit kembali? Keduanya memandang Lu Xingchen dengan tidak percaya. Saat itu, mereka menyaksikan kematian Lu Xingchen dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, dia telah dibunuh oleh Tuan Istana sendiri. Tapi sekarang, dia benar-benar muncul di hadapan mereka, dalam keadaan hidup dan sehat. Apakah dia melihat hantu? Seolah merasakan tatapan mereka, Lu Xingchen menoleh ke arah mereka dan memberi mereka senyuman ramah. Hem. Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Meskipun mereka hanya saling memandang dari jauh, dia bisa merasakan bahwa Lu Xingchen saat ini agak berbeda dari Lu Xingchen di masa lalu. Di sisi lain, ekspresi Shen Mei menjadi agak rumit. Selama masa pemulihan ini, dia hampir keluar dari bayang-bayang. Jika tidak ada kecelakaan, tiga kata, Lu Xingchen, akan hilang sepenuhnya dari ingatannya. Tapi sekarang, kembalinya Lu Xingchen yang tiba-tiba telah menimbulkan gelombang di hatinya yang tenang. Dia tidak tahu bagaimana bergaul dengan Lu Xingchen sekarang. Dia juga tidak tahu apakah harus membenci Lu Xingchen atau tidak. Ren Wu Shuang merasakan kelainannya dan memahami pikiran Shen Mei setelah berpikir sebentar. Dia menepuk bahu Shen Mei dan menghiburnya, tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Mem, Shen Mei mengangguk. Tapi hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Lu Xingchen tersenyum pada Ren Wu Shuang dan Su Yang, lalu berbalik untuk melanjutkan obrolan dengan Wu Yan dan yang lainnya. Saudara Lu, tidak peduli bagaimana kamu hidup kembali, ini adalah peristiwa yang mengembirakan. Aku akan mentraktirmu makan malam selamat datang di rumah impian mabuk nanti. Wu Yan tertawa. Ya, 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 saudara Lu, jangan menolak. Su Yang mengangguk dengan cepat. Lu Xingchen tersenyum tipis. Aku baru saja pergi ke gerbang neraka. Tidak perlu membuatnya terlalu megah. Itu tidak benar. Kebangkitan dari kematian bukanlah masalah kecil. Kita harus merayakannya. Kata Wu Yan dan Su Yang. Lu Xingchen ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, lupakan saja. Ada pepatah bagus, generasi baru mengungguli generasi lama. Jika kita, generasi murid yang lebih tua, tidak bekerja keras, kita mungkin akan menjadi dihilangkan. Mata Wu Yan dan Su Yang membeku. Orang lain di sekitar mereka juga terdiam, ekspresi mereka tidak yakin. Meskipun Lu Xingchen tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang tahu bahwa yang disebut generasi baru mengacu pada Qin Fei Yang. Di masa lalu, apakah itu bakat kultivasi atau bakat alkimia, mereka adalah yang terbaik di tingkat spiritual. Itu adalah terik matahari yang tidak bisa dijangkau orang lain. Tapi sejak Qin Fei Yang muncul, yang disebut jenius ini lebih buruk daripada idiot. Mereka juga berpikir untuk menghentikan dan menekannya. Tapi itu tidak ada gunanya. Orang ini terlalu mengerikan, dan tidak ada cara untuk menghentikan kebangkitannya. Meskipun Qin Fei Yang jarang muncul di depan orang lain setelah memasuki aula dalam, keberadaannya seperti gunung yang menekan hati semua orang, hampir mencekik mereka. Perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman dan marah. Cahaya dingin muncul di mata Wu Yang saat dia mencibir. Saudara Lu, kamu bisa bangkit dari kematian berarti bahkan surga pun membantumu. Selama kamu berani berdiri, kami akan mengikuti petunjukmu. Su Yang mengangguk, saya tidak percaya dengan begitu banyak dari kita, kita tidak bisa mengalahkan Qin Fei Yang. Ya, kakak senior Lu, kita tidak bisa membiarkan dia terus bersikap sombong. Kita harus menekan kesombongannya dan memberi tahu dia siapa yang bertanggung jawab atas aula dalam. Orang lain di sekitar mereka juga ikut serta dalam keributan itu, mata mereka dingin. Meskipun kata-kata mereka terdengar bagus, mereka sebenarnya hanya memanfaatkan Lu Xing Chen. Karena mereka tidak berani menghadapi Qin Fei Yang sendiri, mereka membiarkan Lu Xing Chen memimpin. Tapi bagaimana Lu Xing Chen bisa menjadi bodoh? Apalagi sekarang bahkan Qin Fei Yang tidak dapat melihat melalui Lu Xing Chen, jelas betapa cerdiknya dia. Kata-kata sanjungan ini hanyalah sebuah lelucon di telinganya. Namun, dia tidak mengatakan tidak, juga tidak mengatakan ya. Hanya ada senyuman tipis di wajahnya. Wu Yan mengerutkan kening. Saudara Lu, apa maksudmu? Apakah kamu takut padanya? Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Su Yang berkata, karena kamu tidak takut, mengapa kamu ragu-ragu? Lu Xing Chen menghela nafas dalam-dalam dan berkata, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Mengapa harus mempermasalahkan hal-hal kecil? Masalah kecil. Kakak Lu, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kehancuran keluarga Lu disebabkan oleh Qin Fei Yang. Apakah ini masalah kecil? Wu Yan dan yang lainnya memandang Lu Xing Chen dengan tidak percaya. Kamu tidak berani melakukannya sendiri, jadi kamu menghasut orang lain. Apakah kamu punya rasa malu? Saat ini, suara yang jelas dan menyenangkan terdengar dari atas. Tapi tidak hanya suaranya yang dingin, tapi juga ada rasa ejekan yang kuat. Hmm. Wu Yan dan yang lainnya mengerutkan kening dan melihat ke arah suara itu. Mata mereka langsung menjadi tidak ramah. Orang yang berbicara adalah seorang wanita berpakaian hitam. Sosoknya sangat indah, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Dia berdiri di udara seperti peri es. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan wajah cantiknya sedingin es. Siapa kamu? Siapa yang akan kamu ajak bicara di sini? Wu Yan dan yang lainnya berkata dengan marah. Wanita berbaju hitam berkata dengan nada menghina, Aku hanya tidak tahan dengan gayamu. Jika kamu benar-benar tidak menyukai Qin Fei Yang, kamu bisa pergi dan menantangnya. Mengapa kamu harus menghasut Lu Xingchen? Wajah Wu Yan dan yang lainnya menjadi gelap. Lu Xingchen memandang wanita berpakaian hitam itu dengan rasa ingin tahu dan berbisik, Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Seorang murid di sampingnya berkata, Dia adalah pendatang baru. Saya pikir namanya adalah Leng Ruoshuang. Saya mendengar bahwa dia berasal dari kota kecil dan merupakan kaisar tempur bintang enam. Leng Ruoshuang. Lu Xingchen merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Nona Leng, Anda pasti salah paham. Mereka tidak menghasut saya. Mereka hanya bercanda. Kamu masih berbicara mewakili mereka. Kenapa kamu tidak bertanya pada semua orang di sini? Siapa yang tidak melihat bahwa mereka mencoba memanfaatkanmu? Sepertinya otakmu tidak secemerlang setelah mati satu kali. Leng Ruoshuang mencibir. Namun, Lu Xingchen hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghadapi kata-kata yang memalukan itu. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Hal ini mengejutkan banyak orang, terutama Ren Ruoshuang dan Shen Mei. Namun, Wu Yan dan yang lainnya sangat marah. Su Yang berkata dengan marah, Leng Ruoshuang, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Kamu berani menindas wanita lemah sepertiku di depan umum. Leng Ruoshuang tertegun dan mencibir, jika kamu tidak takut kehilangan muka, datanglah padaku. Tidak masuk akal. Su Yang sangat marah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depan Leng Ruoshuang seperti sambaran petir. Dia menamparkan pipi Leng Ruoshuang. Tamparan. Tamparan keras terdengar di tempat ini. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah muncul di sisi kiri wajah Leng Ruoshuang. Ada juga bekas darah di sudut mulutnya. Dia benar-benar memukulnya. Kerumunan di bawah tercengang. Leng Ruoshuang juga memandang Su Yang dengan tidak percaya. Su Yang mundur beberapa langkah dan menyilangkan tangannya. Dia memandang Leng Ruoshuang dengan jijik dan berkata, kita semua adalah seniman bela diri. Apa perbedaan antara pria dan wanita? Saya menamparkan Anda hari ini agar Anda mengingat apa artinya mengetahui batasan Anda. Leng Ruoshuang menyentuh pipinya yang terbakar, dan cahaya dingin yang kuat keluar dari matanya. Su Yang ini benar-benar keterlaluan. Leng Ruoshuang bergumam sambil mengerutkan kening. Leng Ruoshuang tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dia tidak layak menjadi seorang laki-laki. Sen Mei juga terlihat jijik. Namun, Su Yang merasa sangat baik di hatinya. Leng Ruoshuang membela Qin Fei Yang. Meskipun wanita ini tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang, menamparnya sama dengan menamparkan wajah Qin Fei Yang. Namun, tatapan Leng Ruoshuang membuatnya sedikit tidak nyaman. Apa? Kamu tidak yakin? Dia memandang Leng Ruoshuang dengan jijik dengan hidung terangkat, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, pergilah dan jadilah sombong di depan Qin Fei Yang. Namun, menurutku kamu tidak punya nyali. Leng Ruoshuang mencibir. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menyodok titik sakit Su Yang. Memang, meskipun dia sangat sombong di depan orang lain, ketika dia melihat Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan rasa takut yang mendalam di hatinya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak bahagia dari lubuk hatinya. Langsung. Matanya menjadi gelap, dan dia mengambil satu langkah ke depan, mendarat di depan Leng Ruoshuang, dan menamparnya lagi. Berhenti. Saat ini. Teriak Ren Wuoshuang. Hem. Su Yang mengerutkan kening, dan tangan yang hendak mendarat di wajah Leng Ruoshuang berhenti di kehampaan. Ren Wuoshuang melangkah ke dalam kehampaan, dan rambut panjangnya yang indah berkibar seperti peri yang turun dari sembilan langit. Dia berjalan ke sisi Leng Ruoshuang dan memandang Su Yang. Jangan melangkah terlalu jauh. Aku bertindak terlalu jauh. Su Yang sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, dia memprovokasi saya terlebih dahulu, tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa saya bertindak terlalu jauh. Apakah Anda tidak punya telinga? Meskipun dia memprovokasimu terlebih dahulu, dia tidak salah. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah langsung ke Kinfei Yang. Mengapa kamu sombong di sini? Kata Ren Wuoshuang. Anda. Su Yang sangat marah. Tapi Ren Wuoshuang bukanlah Leng Ruoshuang. 500. Su Yang tidak berani memukul atau memarahinya sekarang. Namun jika dia menyerah begitu saja, akan sangat memalukan di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suasana menjadi semakin berat. Dia juga menjadi semakin malu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis di atas alun-alun. Kinfei Yang. Semua orang yang hadir gemetar baik secara fisik maupun mental. Mata mereka yang ketakutan dan ekspresi ketakutan mereka seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Ada juga sedikit ketakutan di mata Su Yang. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang melirik kerumunan, wajahnya penuh keraguan. Saudari. Tapi ketika dia memperhatikan Ren Wu Shuang, dia sedikit mengernyit. Kemudian dia melihat ke arah Su Yang di seberangnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Beraninya dia menindas Ren Wu Shuang. Su Yang ini benar-benar punya nyali seperti macan tutul. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan Ren Wu Shuang, berkata dengan suara rendah, tunggu di sini, aku akan pergi dan melumpuhkannya. Ren tanpa akhir tercengang, dia buru-buru menghentikan Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum masam, itu tidak ada hubungannya denganku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kinfei Yang tercengang. Ren Wu Shuang berbisik, Leng Ruo Shuang di sebelah kulah yang membelamu dan wajahnya ditampar oleh Su Yang. Suaranya sangat pelan sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Mendengar ini, Kinfei Yang memandang Leng Ruo Shuang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Tidak apa-apa. Leng Ruo Shuang memaksakan senyum, tapi matanya sangat dingin. Kinfei Yang berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Pada saat itu, Leng Ruo Shuang dengan singkat dan jelas menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, Su Yang terbang ke alun-alun di bawah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Setelah mendengarkan cerita Leng Ruo Shuang, mata Kinfei Yang berkedip dingin. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Lu Xingchen, lalu langsung menatap Su Yang. Kamu ingin pergi setelah memukuli seseorang. Apakah semudah itu? Suara mendesing. Kinfei Yang maju selangkah, meninggalkan serangkaian bayangan saat dia mendekati Su Yang. Su Yang merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, dia dengan marah berkata, aku tidak memukulmu, apa hubungannya denganmu? Dia berbicara mewakiliku, apa perbedaan antara memukulnya dan memukulku? Kinfei Yang mendengus dingin. Ledakan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Kaisar Perang Bintang Enam. Setengah tahun yang lalu, dia masih menjadi Kaisar Tempur Bintang Empat. Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Tempur Bintang Enam begitu cepat? Kerumunan di bawah tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Su Yang menjadi semakin bingung. Saat itu, ketika orang ini baru saja memasuki istana dalam, dia telah memukuli mereka semua dan memaksa mereka meminum air yang digunakan untuk membasuh kakinya. Sekarang dia tiba-tiba menjadi Kaisar Tempur Bintang Enam, bukankah kekuatan tempurnya akan lebih mengejutkan? Wu Yan, bantu aku. Dia menatap Wu Yan, tapi Wu Yan tidak berani bergerak. Tidak ada yang bisa membantumu hari ini. Kinfei Yang tersenyum menghina. Dalam sekejap mata, dia menyusul Su Yang dan menendangnya. Ah! Su Yang langsung diusir dan berteriak seperti babi yang disembeli. Apakah kamu tidak sombong? Kenapa kamu tidak punya keberanian untuk bertarung denganku sekarang? Pria seperti apa kamu yang menindas seorang wanita? Ayo, aku punya waktu hari ini. Aku akan bermain denganmu sampai aku puas. Kinfei Yang menyusulnya dan melayangkan pukulan. Sial, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Su Yang sangat marah. Dia tiba-tiba berbalik dan battle key-nya menyembur keluar. Seni pertempurannya terungkap dan dia menyerang Kinfei Yang dengan aura yang menakutkan. Dentang! Kinfei Yang melambaikan tangannya dan pedang key merah muncul. Itu langsung terkondensasi menjadi tiga bayangan pedang. Aura menakutkan itu seperti badai, mengisi kekosongan. Su Yang adalah kaisar tempur bintang tujuh dan seni pertempurannya memiliki kualitas unggul. Meskipun Kinfei Yang adalah kaisar tempur bintang enam, seni pedang guyuan adalah seni pertempuran yang sempurna. Ketiga bayangan pedang masing-masing memiliki seni pertempuran yang mematikan dan sempurna. Bayangan pedang pertama melesat keluar dan menghancurkan battle art milik Su Yang. Segera setelah. Bayangan pedang kedua dan ketiga menebas ke arah Su Yang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jangan, jangan bunuh aku. Wu Yan, selamatkan aku. Aura yang menusuk tulang mengalir ke arah Su Yang, menyebabkan dia ketakutan. Dia sekali lagi meminta bantuan dari Wu Yan. Pada saat yang sama. Dia sekali lagi melakukan battle art dan menyerang bayangan pedang kedua. Namun, Wu Yan tidak hanya tidak datang untuk membantu, dia bahkan mundur menuju pintu Pilfire Palace. Dia tahu bahwa Kinfei Yang tidak akan melepaskannya, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Selama dia bersembunyi di ruang alkimia, Kinfei Yang tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Karena sejak awal, Kinfei Yang telah memperhatikan gerakan Wu Yan. Dengan lambayan tangannya, dia menyerang dua bayangan pedang Su Yang. Salah satu bayangan pedang berputar di udara dan menebas Wu Yan dengan kecepatan kilat. Berengsek. Wu Yan mengutuk. Dia mundur saat melakukan battle art. Aura mengerikan meletus seperti gunung berapi, menutupi segala arah. Pada saat yang sama. Yang lain dialun-alun semuanya terbang ke udara dan bersembunyi jauh, takut terjebak dalam baku tembak. Dentang. Ledakan. Kedua bayangan pedang bertabrakan dengan dua battle arts. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat ini. Ketiganya dikirim terbang. Namun, Kinfei Yang melangkah ke dalam kehampaan dan langsung menstabilkan tubuhnya. Dia melakukan langkah hantu dan mendarat di depan Su Yang dalam beberapa langkah. Tamparan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Su Yang. Retakan. Gigi Su Yang hancur di tempat dan dia memuntahkan darah. Berikutnya. Kinfei Yang melompat dan menginjak dada Su Yang, jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, dengan suara keras, dia mendarat di alun-alun. Tanah meledak, dan seluruh tubuh Su Yang tenggelam ke dalam lumpur. Banyak tulangnya patah dan dia mengeluarkan darah. Kinfei Yang masih berdiri di dada Su Yang. Dia menatap Su Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah menyenangkan menindas wanita. Hati Su Yang bergetar. Dia buru-buru berkata, saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong biarkan saya pergi kali ini. Biarkan kamu pergi. Kinfei Yang mengangkat sudut mulutnya. Dia menatap gerbang Pilfire Palace dan melihat Wu Yang berlari melewati gerbang dan menghilang. Namun, dia tidak mengejarnya. Dia menatap Leng Ruo Su Yang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu ingin aku mengalahkannya? Atau apakah anda ingin melakukannya sendiri? Semua orang memandang Leng Ruo Su Yang. Leng Ruo Su Yang melirik Su Yang yang babak belur dan kelelahan dan berkata, saya tidak ingin mengotori tangan saya. Terserah anda. Memang. Kinfei Yang menganggup dan berjalan turun dari tubuh Su Yang. Dia berbalik dan mengambil pakaian Su Yang, menariknya ke atas. Lalu dia menendang perut bagian bawah Su Yang. Ah. Langsung. Su Yang meringkuk kesakitan. Seperti bola meriam, dia terbang kekejauhan. Jeritanya bergema di langit. Kaisar tempur bintang tujuh bahkan tidak bisa melawan di depannya. Orang ini memang bintang jahat. Murid semua orang berkontraksi. Astaga. Namun, pada saat ini. Kinfei Yang pindah lagi. Targetnya adalah Pilfire Palace. Hem. Sepertinya Wu Yang juga akan menderita. Kita tidak boleh menyinggung perasaan pria galak ini. Para murid di sekitarnya ketakutan. Ah. Setelah beberapa saat, Wu Yang meluncur keluar dari gerbang Pilfire Palace dengan jeritan yang menyakitkan. Tubuhnya berlumuran darah. Dia berbaring di tanah, hampir tidak bernapas. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Gedebuk. Dengan langkah kaki yang mantap dan kuat, Kinfei yang keluar dari Pilfire Palace. Dia melirik kerumunan di langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa lagi yang mau berurusan denganku. Keluar. Namun, tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala arogan mereka. Bocah ini. Ren Wu Shuang mengutup dalam hatinya. Bukan saja dia tidak muncul, tapi dia juga menyebabkan keributan di bagian dalam istana. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Namun, dia juga cukup senang melihat saudara laki-lakinya yang murahan ini menekan semua pahlawan dan memamerkan kekuatannya. Terlepas dari apakah Kinfei yang sombong atau tidak, setidaknya dia bisa berdiri teguh di kota dan bahkan seluruh negara spiritual. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkannya. Bukankah kalian semua ingin berurusan denganku sebelumnya? Kenapa tidak ada yang keluar sekarang? Apakah ini tulang punggungmu sebagai anak ajaib? Kinfei yang memandang semua orang seperti dewa perang. Dia mendominasi dan tak tertandingi. Kinfei yang, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, akan selalu ada orang yang lebih kuat. Meski kamu kuat, masih ada orang yang lebih kuat darimu. Itu benar. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, pergilah dan tantang ketiga raja. Seseorang meraung, tidak mau menerima ini. Tiga raja. Kinfei yang bingung. Bukankah hanya ada dua raja di dalam istana? Mengapa ada tiga raja? Kamu bahkan tidak mengenal ketiga raja itu, kenapa kamu masih begitu sombong? Belum lagi dua raja lainnya, bahkan kakak senior Dongzeng yang, seorang penggarap alam raja yang baru, dapat mengalahkanmu hingga babak belur. Seseorang berkata dengan nada menghina. Dongzeng yang. Kinfei yang tercengang. Dongzeng yang adalah raja baru. Mungkinkah begitu seorang murid istana bagian dalam masuk ke dalam master perang, dia akan menjadi raja istana bagian dalam. Suara mendesing. Su yang menerobos udara. Tubuhnya dipenuhi luka dan pendarahan tanpa henti. Dia berteriak pada Kinfei yang, bukankah kamu sangat sombong? Jika Anda punya nyali, pergi dan tantang mereka. Mata Kinfei yang menjadi dingin dan berkata, kamu masih memiliki kekuatan untuk menggonggong seperti anjing di sini. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu tidak cukup. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Saudara Kin, hentikan. Tapi saat ini, Lu Xingchen menukik ke bawah dan mendarat di depan Kinfei yang. Dia berkata, Saudara Kin, kamu seharusnya sudah tenang sekarang. Mohon maafkan orang lain bila memungkinkan. Kinfei yang mengangkat alisnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat Lu Xingchen. Dan, tatapannya setajam pisau, sangat tajam. Sepertinya mereka akan bertarung juga. Tentu saja. Kinfei yang dan Lu Xingchen adalah rival lama. Lu Xingchen akan menghentikan Kinfei yang sekarang. Bagaimana Kinfei yang bisa menyerah? Beberapa orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tapi pada akhirnya, Kinfei yang menurunkan lengannya dan mengangguk, Baiklah, aku akan memberimu wajah. Hem. Kerumunan di atas tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka berdua adalah musuh bebuyutan? Mengapa sikap mereka saat ini tampak seperti sepasang teman lama? Ren Wu Shuang dan Shen Mei juga diliputi keraguan. Jagoan. Pada saat ini. Diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sosok hitam lainnya melaju dan berdiri di atas Bill Fire Hall. Begitu orang ini tiba, aura menakutkan meraung ke segala arah seperti lautan luas. Dong Zheng Yang. Semua orang yang hadir, kecuali Kinfei Yang dan beberapa orang lainnya, gemetar secara fisik dan mental. Rasa takut yang mendalam menyelimuti hati mereka. Tapi kemudian, banyak orang menunjukkan tatapan mengejek di mata mereka. Kehancuran keluarga Dong juga disebabkan oleh Kinfei Yang. Dong Zheng Yang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Terima kasih.